Cersil naga sasra dan sabuk inten jelit 22. Semuanya itu terjadi hanya dalam waktu yang sangat singkat. Naga pasang meluncur seperti seekor naga yang mematuk mangsanya secepat tatit, sedang tak ada sekejap metuk kemudian, si marodera menerkam pula seperti seekor harimau gila, secepat petir menyambar. Ki Ageng Sora Dipayana, Ki Ageng Pandan Alas, Titis Sanganten dan Lembu Sora beserta Sawung Sariti, demikian juga Arya Salaka, hanya sempat melihat betapa dua orang, Mahesa Jenar dan Keboka Nigara bersikap serupa. Kedua-duanya sedang menyalurkan Aji yang sama dengan Kara yang sama, sastra Birawa. Meskipun persamaan itu telah menimbulkan suatu teka-teki pada mereka, dan bahkan tokoh-tokoh sakti dari golongan hitam, namun mereka tidak sempat menebak-nebak lagi, ketika mereka melihat apa yang terjadi kemudian. Ternyata Keboka Nigara sama sekali tidak berusaha untuk menghindar. Dengan tatak dan penuh kepercayaan kepada diri, ia membenturkan Aji Sastra Birawa melawan Aji Nagapasa, sedang di lain pihak Mahesa Jenar telah menghemat tenaganya dan melakukan suatu tindakan yang pasti, menghindari benturan dengan Aji Macanliwung, namun dengan pasti ia berputar satu kali dan mengayunkan ajiannya Sastra Birawa. Dalam keadaan yang demikian si Marodera hanya mampu untuk bertahan. Tetapi apa yang terjadi benar-benar telah menggoncangkan setiap dada mereka yang menyaksikan. Dua benturan yang hampir bersamaan disusul dengan bunyi yang gemuruh dua kali berturut-turut. Kemudian apa yang mereka saksikan hampir-hampir tak dapat dipercaya. Nagapasa, seorang yang sakti tanpa banding di sekitar Pulau Nusa Kambangan, bahkan yang tak terkalahkan oleh setiap tokoh sakti yang manapun dari golongan hitam maupun lawan-lawan mereka, kini terbanting diam. Meskipun tak sempat sedikitpun tampak luka pada kulitnya, namun isi dadanya serasa hangus terbakar. Karena itu, Nagapasa tidak usah mengaduh untuk kedua kalinya. Nagalaut yang mengerikan itu mati di tangan kebuka nigara, orang yang sama sekali tak dikenal, baik oleh golongan hitam, maupun oleh para pemimpin banyu biru dan pamingit. Sedang tidak jauh darinya, si Marodra mengaum dasyat, sekali ia menggeliat, kemudian namun untuk selama-lamanya mati. Untuk beberapa saat, semua orang yang menyaksikan peristiwa itu terpaku di tempatnya. Lembu Sora dan Sawung Sariti tak begitu jelas melihat apa yang terjadi. Yang diketahuinya kemudian adalah sorak-sorai yang membahana seperti benteng runtuh. Sayup-sayup terdengar di antara gemersik angin senja, Laskar banyu biru berteriak-teriak, Nagapasa mati, Nagapasa mati kemudian disusul, Simarodra mati, Simarodra mati, teriakan-teriakan itu benar-benar hampir tak dipercaya. Bagaimana mungkin Nagapasa dapat mati, dan Simarodra tua dari lodaya itu pula? Apakah Mahesajenar dan sahabatnya itu mampu membunuh mereka? Tetapi sorak itu masih mengumandang terus. Bahkan kemudian menjalar hampir ke segenap daerah pertempuran. Namun bagaimanapun juga berita itu sangat meragukan. Bahkan, Ki Ageng Soradipayana, Ki Ageng Pandan Alas dan Titis Anganten, yang beruntung dapat melihat peristiwa itu pun, meragukan penglihatannya. Mereka saling memandang satu sama lain. Kemudian mereka mengangguk-anggukan kepala mereka dengan penuh kekaguman dan keheranan. Suatu keajaiban, Desis Soradipayana. Tokoh-tokoh sakti itu terpaksa menahan gelora perasaan mereka yang melonjak-lonjak. Meskipun ia telah menempa diri, serta sejak ia melihat untuk pertama kali atas orang yang bernama Keboka Nigara itu, sudah terasa padanya betapa besar pengaruhnya terhadap Mahesajenar, namun sama sekali tak diduganya bahwa Keboka Nigara itu pun memiliki ilmu keturunan pengging yang gemilang. Bahkan sedemikian sempurnanya sehingga timbulah keraguan di dalam hatinya, bahwa orang itu adalah murid Ki Ageng Pengging Sepuh, sebaya dengan mereka. Sedang orang yang bernama Keboka Nigara itu ternyata, sebagaimana terbukti, telah berhasil membunuh Nagapasa dalam suatu benturan ilmu. Dengan demikian dapatlah ditarik suatu kesimpulan, bahwa orang itu pasti memiliki kesempurnaan sastra Birawa lebih dasyat daripada Ki Ageng Pengging Sepuh yang perkasa. Sebab seandainya Ki Ageng Pengging Sepuh masih ada di antara mereka dalam tatarannya, dan membenturkan diri melawan Nagapasa, belum dapat diambil suatu kepastian bahwa ilmu sastra Birawa itu akan dapat mengatasi, apalagi sampai membunuh Nagapasa. Tetapi di samping itu, Mahasajenar pun ternyata dapat membunuh Simarodera, pada saat Simarodera telah siap melawan sastra Birawa yang diayunkannya. Seandainya Mahasajenar telah berhasil menyusul kesempurnaan gurunya sekalipun, Simarodera itu pasti tidak akan mati. Namun adalah suatu kenyataan. Nagapasa dan Simarodera mati hampir pada saat yang bersamaan karena aji yang sama, sastra Birawa. Dari manakah anak-anak muda itu mendapat kedasyatan dan kesempurnaan ilmunya Gumam Titis Anganten? Sedang lembu sora, setelah mendapat suatu kepastian tentang kematian Nagapasa dan Simarodera, menjadi gemetar. Bulu-bulu tengkuknya serentak berdiri. Terasa betapa punggungnya meremang. Hampir saja ia terlibat dalam perkelahian melawan Mahasajenar, bahkan sampai terulang beberapa kali. Dahulu ia tidak dapat mengalahkannya. Meskipun kemudian ilmunya berkembang dengan pesat, namun apakah ia dapat berhadapan melawan Simarodera? Sedang Mahasajenar itu telah berhasil membunuh harimau lodaya itu. Dan seandainya sastra Birawa itu dikenakan pada tengkuknya, apakah kira-kira yang akan terjadi? Mungkin lehernya akan patah, bahkan mungkin kepalanya akan terlontar dan pecah berserak-serakan. Diam-diam lembu sora mengucap syukur, dan sekaligus ia benar-benar tenggelam dalam perasaan kagum dan hormat. Meskipun Mahasajenar telah memiliki kedasyatan ilmu sasra Birawa, namun ia selalu menghindari bentrokan dengan dirinya. Benar-benar suatu sikap yang jarang ditemuinya. Sesaat kemudian, di antara drai sorak-sorai Laskar Banyu Biru, kembali terdengar tentang senjata beradu. Laskar Banyu Biru menjadi bertambah berani dan berbesar hati, sedang sebaliknya di Laskar golongan hitam menjadi ngeri. Dua tokoh sakti dari antara mereka telah mati. Dan kematian dua orang itu benar-benar mempengaruhi keseimbangan pertempuran. Paseng Singan, Bugel Kaliki dan Sura Sarunggi harus berpikir untuk kesekian kalinya. Meskipun lawan-lawan mereka tak akan dapat membunuhnya dengan mudah, tetapi bagaimanakah kalau tiba-tiba keboka negara atau Mahasajenar datang mendekat? Tokoh-tokoh sakti dari golongan hitam menjadi gelisah. Apalagi Jakasoka. Sama sekali tak dimengertinya apa yang sebenarnya terjadi. Gurunya yang diagung-agungkan selama ini, mati di tangan orang yang tak bernama. Alangkah anehnya dunia ini. Ia menyesal bahwa gurunya melibatkan diri dalam persoalan ini. Atas permintaannya. Gurunya, yang jarang-jarang menampakkan diri, terpaksa menyeberangi selat nusa kambangan. Tetapi itu pun bukan salahnya, sebab ternyata Lawa Ijo, Simarodra Gunung Tidar, Uling Rawapening pun telah membawa guru mereka masing-masing. Sehingga apabila kemudian mereka memperoleh kemenangan akan terdesaklah dirinya, apalagi gurunya tidak ada di sampingnya. Tetapi kini gurunya itu sudah tidak ada lagi. Karena itu hatinya menjadi kecut. Apapun yang terjadi, maka ia akan mengalami kekalahan. Kemenangan golongan hitam pun sama sekali tak berarti baginya. Sebab kemenangan itu pasti akan dimiliki oleh Lawa Ijo dan Pasingsingan atau Sura Sarunggi, bahkan mungkin Bugel Kaliki. Ia hanya dapat mengharap pembun yang menetes dari langit, apabila tokoh-tokoh sakti itu dalam pertentangan kemudian menjadi sampil. Tetapi itu mustahil terjadi. Yang mungkin terjadi, mereka akan membagi kemenangan. Dan Nusa Kambangan akan dipencilkan. Karena itu, Jakasoka telah kehilangan nafsunya untuk bertempur terus. Ia kini tinggal mempertahankan dirinya supaya tidak mati. Ketika ia memandang langit yang telah hampir kehilangan cahayanya, ia menjadi gembira. Ia tidak mau meninggalkan Medan hanya karena keseganannya kepada kawan-kawannya. Atau tuduhan-tuduhan lain yang semakin menyulitkan kedudukannya. Dalam pada itu, matahari beredar terus. Ketika tokoh-tokoh sakti dari kedua belah pihak terlibat kembali dalam pertempuran, warna-warna yang kelam mewarnai lembah-lembah yang cekung. Perlahan-lahan warna itu merayapi tebing semakin tinggi. Angin pegunungan yang sejuk terasa selirnya mengusap tubuh. Mahesa Jenar dan Keboka Nigara yang telah kehilangan lawannya tidak segera berbuat sesuatu. Mereka masih dam dan tegak di tempat masing-masing. Namun di daerah sekitar mereka benar-benar telah menjadi sepi. Orang-orang dari Laskar Golongan Hitam, jauh-jauh telah menyingkir dari kedua orang yang luar biasa itu. Akhirnya malam pun datang merebut waktu. Medan itu menjadi semakin gelap. Dan mereka yang bertempur telah kehilangan pengamatan atas kawan dan lawan. Karena itu, terdengarlah sebuah tengara atas perintah sasmita dari Kia Geng Suara Dipayana. Ketika sangka lala itu berbunyi, Laskar Banyu Biru dan Pamingit segera mempersiapkan diri mereka untuk menghentikan peperangan. Mereka tidak lagi mengambil kesempatan-kesempatan untuk menyerang, namun mereka tidak mau diserang dalam keadaan yang demikian. Tetapi agaknya golongan hitam itu pun benar-benar telah kehilangan semangat mereka. Demikian mereka mendengar bunyi sangka lala, yang meskipun mereka tahu bahwa tanda itu diberikan oleh pimpinan Laskar lawannya, namun dengan serta-merta mereka berloncatan mundur dan dengan serta-merta pula pertempuran itu berhenti. Laskar golongan hitam itu segera menarik diri. Seperti juga mereka datang, mereka pergi demikian saja tanpa ikatan satu sama lain. Seolah-olah mereka tidak terdiri dari satu pasukan yang baru saja bertempur. Tetapi seolah-olah mereka adalah rombongan orang yang pulang nonton tayu dan menjadi mabuk tuak. Berbondong-bondong dengan langkah gontai, mereka meninggalkan medan. Satu-dua orang mencoba menolong kawan-kawan mereka yang luka dan memapahnya. Tetapi kebanyakan dari mereka sama sekali tidak ambil pusing kepada mereka yang terpaksa berjalan sambil merintih-rintih, bahkan hampir merangkak-rangkak sekalipun. Apalagi mereka yang terluka dan parah terbaring di bekas daerah pertempuran itu pun sama sekali tidak mendapat perhatian. Telah menjadi kebiasaan mereka, Laskar golongan hitam, untuk menjaga diri masing-masing. Bahkan untuk kepentingan rahasia mereka, sama sekali mereka tidak segan membunuh kawan sendiri. Berbeda dengan Laskar Pamingit dan Banyu Biru, segera mereka berkumpul dalam kelompok masing-masing. Pemimpin-pemimpin kelompok yang tetap hidup segera menghitung Laskar mereka, sedang yang terpaksa gugur atau terluka, segera ditunjuk gantinya. Mereka segera membentuk kelompok-kelompok yang mendapat tugas khusus, merawat kawan-kawan mereka yang terluka dan gugur di medan perjuangan menegakkan hak atas tanah mereka. Bahkan tugas mereka melimpah pula kepada kawan-kawan mereka yang parah. Mereka pun berhak mendapat pertolongan dan pengobatan atas luka-luka mereka. Demikianlah medan pertempuran itu segera menjadi sepi. Beberapa orang dengan obor di tangan menjalankan tugas mereka. Sedang orang-orang lain, dalam satu barisan yang tertib kembali ke perkemahan di pangeran tunan. Mereka harus mempergunakan waktu istirahat mereka sebaik-baiknya. Besok mereka masih harus bertempur lagi. Mungkin mereka akan mendesak maju. Mereka merasa bahwa keseimbangan pertempuran telah berbah. Bahkan mungkin besok mereka telah dapat memasuki pamingit. Ki Ageng Suara Dipayana, Ki Ageng Pandan Alas dan Titis Anganten, demikian pertempuran selesai, segera pergi bergegas-gegas menemui Mahesajenar dan Keboka Nigara. Ketika mereka telah berdiri di hadapan kedua orang itu, tiba-tiba tanpa sengaja mereka mengangguk hormat. Mahesajenar dan Keboka Nigara menjadi kaku karenanya. Mereka pun segera menghormat tokoh-tokoh sakti yang sebaya dengan Ki Ageng Pengging Sepuh itu. Namun segera terdengar Ki Ageng Suara Dipayana berkata, sungguh luar biasa. Angger Mahesajenar dan Angger Putut Karangjati. Kami orang-orang tua ini, agaknya telah kehilangan daya pengamatan atas cahaya teja yang memancar dari tubuh Angger berdua. Sebagai mana terbukti, bahwa Angger telah melakukan sesuatu yang tak dapat kami duga sebelumnya karena rasa sombong di hati kami. Seolah-olah tak ada orang lain yang dapat menyamai kesaktian-kesaktian kami. Ternyata bahwa Angger berdua memiliki kesaktian jauh di atas kesaktian kami orang-orang tua yang tak tahu diri. Mahesajenar menjadi semakin kaku. Ia tidak pernah melihat sikap yang sedemikian merendahkan diri dari tokoh-tokoh tua itu. Karena itu ia menjadi bingung bagaimana ia harus menjawab. Yang kemudian terdengar adalah jawab keboka negara, ada kekuasaan di atas, kekuasaannya, dan berterima kasih kepadanya pula. Kami tidak lebih hanyalah lantaran-lantaran yang ditunjuknya. Tokoh-tokoh sakti yang mendengar kata-kata keboka negara itu langsung tersentuh hatinya. Sebagai orang-orang yang taat beribadah, mereka langsung dapat merasakan betapa Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong umatnya. Sementara itu, mereka yang mendapat tugas di bekas medan pertempuran itu menjalankan pekerjaan mereka dengan tertib. Mereka berusaha meringankan setiap penderitaan dari mereka yang terluka. Ki Ageng Sora Dipayana dan kawan-kawannya pun mendahului kembali keperkemahan bersama-sama dengan Mahsa Jenar dan Keboka Negara. Tak banyak yang mereka percakapkan di sepanjang perjalanan itu. Namun di dalam dada tokoh-tokoh sakti itu masih tetap tersimpan berbagai pertanyaan mengenai Mahsa Jenar dan Keboka Negara. Pagi tadi mereka masih menyangka bahwa kedua orang itu masih harus bertempur dalam perlindungan mereka dan laskar-laskar mereka. Tetapi tiba-tiba suatu kenyataan, kedua orang itu memiliki kesaktian melampaui kesaktian mereka sendiri. Sampai perkemahan, segera Ki Ageng Sora Dipayana mengatur penjagaan dan pengawasan atas daerah perkemahan mereka dan pengawasan atas daerah lawan. Beberapa orang mendapat tugas untuk mengamat-amati perkemahan dan setiap gerak-gerik dari laskar golongan hitam. Apapun yang mereka lakukan, para pengawas itu harus memberikan laporan setiap saat dengan tertib. Ketika Ki Ageng Sora Dipayana kemudian bersama-sama dengan Mahsa Jenar pergi membersihkan diri, sambil mengambil air wudlu dari celah-celah pintu rumah tempat peristirahatannya mereka melihat Lembu Sora sedang sembahyang. Mahsa Jenar berhenti pula ketika tiba-tiba Ki Ageng Sora Dipayana berhenti. Orang tua itu melihat anaknya bersembahyang, seperti orang yang sedang mengagumi sesuatu. Mahsa Jenar menjadi haran. Bukankah sembahyang itu harus dilakukan setiap hari, bahkan lima kali dalam keadaan wajar? Bahkan orang tua itu kemudian bergumam, Tuhan telah menerangi hatinya. Mahsa Jenar menjadi semakin heran, maka bertanyalah ia, Bukankah sudah seharusnya dilakukan, Ki Ageng? Ki Ageng Sora Dipayana menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, aku hampir saja putus asa. Lembu Sora lebih senang mengadu ayam dan berjudi daripada mendekatkan diri kepada Tuhan. Beberapa tahun terakhir, ia seolah-olah sudah lupa sama sekali akan kewajiban itu. Syukurlah, kini ia telah menemukan jalannya. Tetapi, kata-kata orang tua itu terputus oleh tarikan nafasnya. Tetapi, tidak dengan sengaja Mahsa Jenar mengulangi kata itu. Ki Ageng Sora Dipayana memandangi wajah Mahsa Jenar dengan mata yang suram. Terasa ada sesuatu yang menghimpit hatinya. Tanpa menjawab pertanyaan Mahsa Jenar, Ki Ageng Sora Dipayana melangkah kembali untuk membersihkan dirinya. Mahsa Jenar pun tidak bertanya lebih lanjut. Ia mengikuti saja langkah orang tua itu sambil berdiam diri. Ketika mereka bertemu dengan Arya Salaka, Ki Ageng Sora Dipayana bertanya, Dari mana kau Arya? Arya berhenti, kemudian ia menjawab, Sesuci eang. Orang tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, Bagus. Di mana adikmu Sawung Sariti? Arya Salaka menggeleng-gelengkan kepalanya, Jawabnya, Aku tidak melihatnya, Eang. Barangkali ia bersama-sama paman lembu Sora. Kalau kau bertemu dengan anak itu nanti, Berilah ia beberapa petunjuk. Ajaklah ia kembali kepada yang maha kuasa, Pinta orang tua itu. Baiklah, Eang. Jawab Arya. Kemudian Ki Ageng Sora Dipayana dan Mahesajenar pergi pula ke pancuran dari sumber air di bawah pohon beringin tua. Angger Mahesajenar agaknya beruntung dapat membawa Arya Salaka ke jalan yang gemilang, lahir dan batin. Tanpa keseimbangan itu, Maka yang terjadi adalah kekecewaan, Gumam Ki Ageng Sora Dipayana. Karena itulah segera Mahesajenar mengerti, Bahwa Ki Ageng Sora Dipayana sedang mencemaskan nasib cucunya, Sawung Sariti. Malam itu, Ketika semuanya telah selesai, Mahesajenar, Keboka Nigara dan Arya Salaka dengan nikmatnya menyuapi mulut masing-masing dengan nasi hangat dan serundeng kelapa seperti pagi tadi. Namun meskipun demikian, Karena letih dan lapar, Maka terasa seolah-olah hidangan yang dimakannya itu adalah hidangan yang seenak-enaknya. Mereka duduk-duduk di antara laskar mereka, Di sekeliling perapian untuk menghangatkan diri. Beberapa kali terdengar suara bantaran, Penjawi, Jaladri dan beberapa orang lain tertawa ketika ia mendengar sendang papat bercerita. Anak itu memang pandai berkelekar. Namun lambat laun suara tertawa mereka pun semakin jarang dan lambat. Kemudian mereka tidak dapat menahan kantuk mereka. Di atas sanyaman daun kelapa mereka merebahkan diri. Tidur sambil memeluk senjata masing-masing. Arya Salaka kemudian tertidur pula. Begitu nyenyaknya dibuai oleh mimpi yang segar. Ketika Mahesajenar dan Keboka Nigara akan merebahkan dirinya pula, Mereka dikejutkan oleh langkah seseorang mendekati mereka. Ketika mereka menoleh dilihatnya Lembu Sora datang kepada mereka. Mahesajenar dan Keboka Nigara bangkit, Sambil mempersilahkan, Marilah kia geng. Lembu Sora mengangguk hormat dengan tulusnya. Berbeda dengan saat-saat yang lampau. Kemudian mereka pun duduk pula di dekat perapian yang masih menyala-nyala itu. Adi Mahesajenar dan Kakang Putut Karangjati, Ki Ageng Lembu Sora mulai, Aku memerlukan datang kepada kalian berdua untuk memohon maaf atas segala kehilafan yang pernah aku lakukan, Lebih-lebih kepada Adi Mahesajenar dan apabila aku masih sempat untuk bertemu karena kepalaku tidak terpenggal pedang jaka soka besok pagi, Aku akan bersujud pula di bawah kaki Kakang Gajah Sora. Betapa besar dosa yang telah aku lakukan. Atas sayah Sora di Payana, Kakang Gajah Sora dan lebih-lebih lagi atas Pamingit dan Banyu Biru. Hati Mahesajenar dan Keboka Nigara tergetar mendengar pengakuan itu, Dan terasa betapa ikhlasnya Lembu Sora memandang kepada diri sendiri. Udara malam terasa dingin, Namun kehangatan yang dilemparkan oleh perapian di samping mereka terasa betapa nyamannya. Sebelum Mahesajenar menjawab, Lembu Sora meneruskan, Dalam keadaan-keadaan yang sulit seperti apa yang aku alami sekarang, Baru dapat aku lihat, betapa noda-noda telah melekat pada masa lampau itu. Mudah-mudahan aku belum terlambat, Lembu Sora diam sesaat menelan ludah yang seolah-olah menyumbat kerongkongan. Tetapi Kakang, apabila besok aku terbunuh dalam mempertahankan tanah ini, Biarlah Kakang menyampaikan rasa penyesalanku kepada Kakang Gajah Sora kelak. Tak ada kelambatan untuk menyatakan kesalahan diri, Sahut Mahesajenar. Meskipun aku belum lama berkenalan, Namun aku tahu bahwa dada Kakang Gajah Sora adalah seluas samodera. Karena itu, kalau Ki Ageng menyatakan penyesalan diri dengan ikhlas, Maka Kakang Gajah Sora pun pasti akan memaafkannya. Ya, Lembu Sora menjawab, Aku tahu itu. Aku sadar betapa Kakang Gajah Sora memanjakan aku sejak masa kanak-kanak kami. Tetapi apa yang aku lakukan telah melampaui batas. Aku telah sampai pada usaha untuk membunuhnya atau meniadakannya. Bahkan membunuh anaknya yang tak mengetahui sama sekali persoalan di antara kami. Syukurlah bahwa Tuhan membebaskan aku dari pembunuhan-pembunuhan itu. Hal itu tidak akan mengurangi kelapangan dada Kakang Gajah Sora, Kata Mahesajenar seperti kepada anak-anak yang betapa miskin jiwanya dalam menanggapi hidup dan kehidupan. Tetapi kalau aku tidak sempat karena aku terbunuh Lembu Sora bertanya benar-benar seperti orang yang sedemikian bodohnya. Tidak, jawab Mahesajenar, Meskipun hidup dan mati berada di tangan Tuhan, Namun berdoalah agar Tuhan menyelamatkan Ki Ageng Lembu Sora. Saat ini Kakang berada di pihak yang benar. Karena itulah maka kami dan Arya Salaka bersedia berdiri di pihak Ki Ageng. Dan karena itu pula Tuhan akan melimpahkan rahmatnya. Lembu Sora terdiam. Matanya yang muram, merenungi api yang sedang menjelat-jelat ke udara dengan lincahnya. Tetapi di dalam nyala yang seolah-olah menari-nari itu dilihatnya betapa kelam masa-masa lampau yang pernah dijalaninya. Ketamakan, kebencian, pemanjaan nafsu lahiriah, dan segala macam sifat-sifat yang tercelah. Dilihatnya betapa dirinya duduk di atas hingga sana demak, dengan Kiai Naga Sasa di tangan kanan dan Kiai Sabuk Inten di tangan kiri. Sedang kakinya beralaskan bangkai Ki Ageng Gajah Sora dan Arya Salaka, dan sekitarnya berserak-serakanlah bangkai-bangkai orang banyu biru, pandan kuning, sawung rana dan lain-lain. Tiba-tiba ia menjadi ngeri pada gambaran cita-citanya waktu itu. Dengan tanpa disengaja maka kedua tangannya diangkatnya menutupi wajahnya. Akhirnya wajah itu tertunduk lesu. Mahesa Jenar dan Kebokanigara mengetahui betapa rasa penyesalan bergolak di dalam dadaki Ageng Lembu Sora. Betapa ia mengutuki dirinya sendiri yang telah tersesat terlalu jauh. Untunglah bahwa akhirnya ditemukannya jalan kembali. Untuk sesaat suasana dicekam oleh kesepian. Malam menjadi semakin dalam dan sepi. Namun terasa di sana-sini para pengawas dan para penjaga bekerja dengan tekunnya. Di tangan mereka terletak tanggung jawab atas keselamatan perkemahan pangerantunan. Sebab tidaklah mustahil askar golongan hitam itu menyerang mereka pada malam hari ketika mereka sedang nyenyak teridur. Tiba-tiba Arya Salaka menggeliat. Ketika ia membuka matanya, ia melihat pamannya Lembu Sora duduk bersama-sama dengan gurunya dan Kebokanigara. Karena itu ia pun segera bangkit dan duduk pula. Lembu Sora melihat Arya bangun dekat di sampingnya. Tiba-tiba terasa betapa hatinya bergelora. Dan tiba-tiba pula dengan serta merta diraihnya kepala anak muda itu seperti masa anak-anak dahulu. Arya, desisnya, maafkan pamanmu. Arya pun merasa betapa hatinya bergetar mendengar kata-kata pamannya. Karena itulah maka mulutnya menjadi seolah-olah terkunci. Namun hatinya berkata, aku akan berusaha melupakannya, paman. Kemudian ketika kepala itu dilepaskan, mata Arya menjadi panas. Seolah-olah ada yang berdesakan hendak meloncat keluar. Karena itulah maka ditengadahkan kepalanya ke langit. Sedangki ageng lembus ora pun menarik nafas dalam-dalam. Kembali suasana terlempar ke dalam heningnya malam. Dan kembali lembus ora berangan-angan. Kini yang bergolak di dalam hatinya adalah anaknya, Sawung Sariti. Ia menyesal telah membawa anak itu lewat jalan yang penuh dengan noda dan dosa. Apalagi ketika ia sadar bahwa sampai saat ini anak itu masih tetap dalam pendiriannya. Karena itu kemudian ia berkata, Arya, dimanakah adikmu? Arya memalingkan kepalanya. Ia mendengar pertanyaan yang serupa dari eyangnya tadi. Maka ia pun menjawab, aku tidak tahu, paman. Tadi eyang pun menanyakan Adi Sawung Sariti. Aku kira Adi bersama-sama dengan paman. Kembali penyesalan melonjak-lonjak di dalam dadanya. Pasti anak itu pergi dengan galungkung. Seorang yang sama sekali tidak mempunyai harga diri dan kesopanan dalam tata pergaulan manusia. Tetapi kembali lembus ora menimpahkan kesalahan pada diri sendiri. Kenapa selama ini hal itu dibiarkannya? Ia tidak pernah membatasi perbuatan anaknya yang diandalkannya untuk dapat mendampinginya dalam rencana-rencana jahatnya. Bahkan anak itulah yang didorongnya di depan. Sekarang anak itu terlalu jauh tersesat lebih jauh daripada dirinya sendiri. Mudah-mudahan ia terbentur pada kenyataan ini seperti aku sendiri, gumam lembus ora, lebih-lebih ditujukan kepada dirinya sendiri. Kemudian kepada Arya Salaka ia berkata, Arya, adikmu telah terlampau jauh tersesat seperti aku. Namun aku masih dapat melihat kenyataan ini. Mudah-mudahan sawung Sariti pun demikian. Dapatkah kau membantu aku membawanya kembali ke jalan yang benar? Mudah-mudahan, paman, jawab Arya, meskipun ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia merasa adik sepupunya itu sedemikian membencinya, jauh lebih dalam daripada pamannya itu sendiri. Namun demikian ia berjanji untuk berusaha. Dalam pada itu, tiba-tiba datanglah ulungan. Dengan heran ia melihat Mahasajenar, Kebokanigara dan Arya Salaka masih enak-enak duduk di situ. Apakah ia belum mendengar laporan yang disampaikan oleh beberapa orang pengawas? Tetapi karena persoalannya sedemikian penting, maka ulungan pun tidak segan-segan menanyakannya. Maka ia pun kemudian duduk pula di samping perhatian itu sambil bertanya kepada Mahasajenar, Tuan, apakah Tuan telah mendengar laporan para pengawas? Mahasajenar mengerutkan keningnya. Belum ulungan, jawabnya. Laporan tentang apa? Ataukah laporan ini disampaikan kepada Kia Geng Suradipayana? Namun meskipun demikian, Kia Geng Suradipayana pasti segera memberitahukan kepada Tuan dan Angger Arya Salaka, sambung ulungan. Penting sekalikah laporan itu tanya Arya? Ya, sangat penting bagi Angger, jawab ulungan. Kalau demikian, ia melanjutkan, biarlah aku panggil orang itu, ulungan segera berdiri dan berjalan dengan tergesa-gesa. Yang ditinggalkan di tepi perapian itu pun bertanya-tanya di dalam hati. Sesaat kemudian ulungan kembali bersama seorang pengawas dari Pamingit. Diajaknya orang itu duduk pula, dan berkatalah, ya, inilah orang yang menyampaikan laporan itu, Tuan. Lembusora memandangi orang itu dengan seksama. Kemudian berkatalah, ya, katakanlah apa yang kau lihat. Orang itu pun mengingsar duduknya. Kepada Kia Geng Lembusora ia berkata, aku adalah salah seorang yang mendapat tugas untuk mengawasi perkemahan laskar golongan hitam. Aku telah melaporkan segala sesuatu kepada Angger Sawung Sariti dan Kakang Galungkung. Ulungan tiba-tiba mengangkat dadanya sambil menarik nafas dalam-dalam. Pasti ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Laporan itu tidak diteruskan kepada Arya Salaka, Mahesajenar atau Kia Geng Soradipayana. Lembusora mengerutkan keningnya. Seperti wulungan, ia dapat menduga kelicikan anaknya. Namun sekali lagi dadanya dihantam oleh kegelisahan, penyesalan yang tiada taranya. Seolah-olah terdengar suara berdesing di telinganya. Kau jangan salah, lembusora. Anak itu memang kau didik demikian. Di mana Sawung Sariti dan Galungkung itu tanya lembusora mengeram. Aku temui mereka di pojok teras. Mereka baru saja keluar dari rumah Kakang Badra Kelenteng Pangrantunan, sahut orang itu. Apa kerjanya di sana? Tiba-tiba mata lembusora terbelalak. Orang itu menundukan kepalanya. Tetapi ia tidak menjawab. Karena orang itu tidak menjawab, lembusora mendesaknya. Hi, apa kerjanya di sana? Wulungan memalingkan wajahnya ke arah api yang memercik dengan riangnya. Kebenciannya kepada anak kepala daerah perdikannya itu tiba-tiba semakin menyala seperti nyala api yang dipandangnya itu. Badra Kelenteng adalah orang yang sekotor-kotornya di Pangrantunan. Di rumahnya ada dua-tiga orang gadis. Bukan gadis, tetapi yang disebutnya gadis penari. Penari tayub yang terkenal. Bukan terkenal karena keindahannya menari, tetapi terkenal karena keberaniannya menari. Menari dalam tataran yang melanggar tata kesopanan dan kepribadian. Kepala pengawas itu pun menjadi semakin tunduk. Ia tahu apa yang harus dikatakan. Tetapi mulutnya terkunci. Sehingga dengan demikian ia tetap berdiam diri. Akhirnya terdengar lembus ora menggeram. Bagus, jangan kau katakan kepadaku sekarang apa yang dikerjakan oleh anak itu. Terkutuklah mereka. Aku tidak tahu kemana mukaku aku sembunyikan kalau Adi Mahesajener, Kakang Putut Karang Jati dan Arya Salah kata apa yang dikerjakan di sana. Tetapi apakah laporan itu? Belumkah Angger Sawung Sariti menyampaikan nyatanya pengawas itu. Lembus ora menggelengkan kepalanya. Belum. Agak terlambat, katanya. Aku telah melihat beberapa waktu yang lalu. Ya, apakah itu desak Arya Salahka tidak sabar. Aku lihat serombongan kecil orang-orang berkuda meninggalkan perkemahan mereka. Mereka menuju ke utara, jawabnya. Mahesajenar dan keboka negara tersentak. Mereka mendesak maju sambil bertanya, siapakah mereka? Tidak jelas. Tetapi mereka menuju ke jalan ke Banyu Biru, jawabnya. Hi Arya hampir berteriak. Kau tahu benar. Aku mengikuti beberapa langkah, jawabnya. Karena itu aku yakin mereka pergi ke Banyu Biru. Di simpang tiga banjar gede, mereka membelok ke timur. Pasti ke Banyu Biru, desis Arya. Aku pun pasti, sahup pengawas itu, tetapi aku tidak dapat mengikutinya terus. Ketika salah seekor kuda mereka berhenti, aku pun berhenti pula. Agaknya salah seorang telah melihat aku. Sehingga ketika kudanya berputar, aku pun memacu kudaku pula meninggalkan mereka. Untunglah kudaku agak lebih baik sehingga aku tak ditangkapnya. Sehingga akhirnya aku sampai pada gardu penjagaan. Aku tidak tahu apa yang dikerjakan oleh pengejarku itu. Namun aku kemudian langsung melaporkan peristiwa itu kepada anggersawung Sariti dan kakang Galunggung. Gila, desah lembu Sora. Sawung Sariti dan Galunggung tidak menyampaikan itu kepadaku, kepada ayah Sora Dipayana atau kepada kakang Mahsajenar. Wulungan, tiba-tiba lembu Sora berteriak, panggil mereka. Wulungan yang menjadi marah pula di dalam hati, segera bangkit. Baiki ageng, jawabnya. Dan ia pun kemudian hilang di dalam gelap. Siapakah mereka itu? Tanya Arya Salaka. Aku tidak tahu, jawab orang itu. Tetapi aku kira salah seorang di antaranya adalah orang yang berjubah abu-abu. Pasingsingan desis mereka bersamaan tiba-tiba meloncatlah Arya Salaka dari tempat duduknya. Tanpa berkata apapun juga ia berlari kencang-kencang. Arya, panggil Mahsajenar, apa yang akan kau lakukan? Kuda hanya kata-kata itulah yang meloncat dari bibirnya. Mahsajenar yang tahu betapa watak muridnya itu pun kemudian berdiri pula sambil berkata kepada Kia Geng Lembu Sora, Adi, tolong sampaikan kepada Kia Geng Sora Dipayana, kami mendahului perintah supaya tidak terlalu lambat. Kebokanihgara kemudian berdiri pula. Ia tidak sampai hati melepaskan Arya Salaka berdua dengan Mahsajenar saja. Kalau di dalam rombongan pasingsingan itu ada bugel kaliki dan surah sarunggi, maka celakalah Arya Salaka. Mahsajenar sendiri mungkin dapat mempertahankan dirinya beberapa lama meskipun ia harus berhadapan dengan dua tokoh hitam itu sekaligus, namun bagaimana dengan Arya? Karena itu ia berkata, Mahsajenar, aku pergi bersamamu. Baiklah Kakang, jawab Mahsajenar singkat. Ia pun sadar akan bahaya yang setiap saat dapat mengancam keselamatan muridnya. Justru pada taraf terakhir dari perjuangannya. Sementara itu, bantaran, penjawi, jaladri dan sendang papat telah terbangun pula. Dengan gelisah ia bertanya, ada apa tuan-tuan? Aku akan pergi sebentar, bantaran. Jagalah Laskar baik-baik. Tempatkan dirimu langsung di bawah perintah Ki Ageng Soradipayana apabila besok pagi-pagi aku belum kembali, kata Mahsajenar dengan tergesa-gesa. Ia tidak sempat memberi banyak penjelasan. Aku titipkan Laskar Banyu Biru kepada mu Ki Ageng, katanya kepada Lembu Soradipayana. Baik Adi, jawab Lembu Soradipayana. Ada separulaskar Arya Salaka. Lembu Soradipayana mengangguk sambil berdiri. Ia tidak sempat berkata-kata lagi. Mahsajenar dan Keboka Nigara dengan tergesa-gesa berjalan mengikuti jalan yang dilewati Arya tadi. Mereka tahu benar kemana muridnya itu pergi. Arya pasti pergi ke tempat kuda-kuda dipersiapkan. Mereka masih dapat melihat Arya melarikan kudanya seperti angin. Dengan demikian, Mahsajenar dan Keboka Nigara segera meloncat ke punggung kuda-kuda yang mereka anggap cukup baik. Para penjaga kuda itu memandang mereka dengan heran. Yang mereka dengar hanyalah kata-kata Arya tadi, aku ambil seekor, lalu anak itu pergi dengan cepatnya. Sekarang mereka melihat Mahsajenar dan Keboka Nigara pun mengambil masing-masing kuda dengan tergesa-gesa. Apa yang terjadi tuon tanya seorang penjaga. Tidak apa-apa, jawab Mahsajenar, kami sedang berlatih berpacu kuda. Penjaga itu tersenyum. Tetapi ia tidak percaya. Meskipun demikian ia tidak bertanya-tanya lagi. Mahsajenar dan Keboka Nigara pun segera memacu kudanya. Suara derap kakinya berdepak detak memecah kesepian malam. Beberapa orang yang mendengar suara derap kaki kuda itu pun terkejut. Namun mereka tidak sempat bertanya, apakah dan kemanakah mereka pergi. Meskipun demikian, mereka terpaksa merabah-rabah senjata-senjata mereka, kalau-kalau ada hal-hal yang penting akan terjadi di perkemahan itu. Sementara itu dengan geram lembu sora berjalan ke tempat peristirahatan alihnya. Ia benar-benar marah kepada Sawung Sariti dan Galungkung. Karena perbuatan mereka itu, telah membuka kemungkinan terjadinya peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Sedangkan Bantaran, Jaladri, Penjauhi dan Sendang Papat beserta beberapa orang banyu biru yang lain bertanya-tanya dalam hati pula. Mereka mendengar dari ki ageng lembu sora apa yang terjadi. Tetapi mereka tidak diperkenankan meninggalkan laskar mereka. Karena itu mereka pun menjadi gelisah. Apakah yang akan terjadi di banyu biru? Namun mereka menjadi agak tenang ketika mereka sadar bahwa di banyu biru masih ada wanamerta, kidalang mantingan, wirasaba dan separoh dari laskar banyu biru. Mudah-mudahan mereka dapat mengatasi kesulitan yang akan timbul. Ketika ki ageng lembu sora sampai ke tempat ki ageng sora dipayana dilihatnya Sawung Sariti dan Galungkung telah berada di sana. Dengan wajah yang merah, ia masuk ke ruangan itu sambil menggeram, Apa kerjamu Sawung Sariti? Sawung Sariti menoleh kepada ayahnya. Ia terkejut. Belum pernah ia melihat mata ayahnya memancarkan sinar yang demikian kepadanya. Mungkin ayah sedang marah kepada seseorang, pikirnya. Tetapi ternyata lembu sora itu memandangnya terus seperti hendak menelannya hidup-hidup. Duduklah lembu sora, ayahnya mempersilahkan. Sawung Sariti sedang menyampaikan kabar yang aku kira penting. Lembu sora duduk di samping ayahnya, Namun pandangan matanya masih saja melekat kepada anaknya. Terlambat, geram lembu sora. Apa yang terlambat lembu sora tanya ki ageng sora dipayana. Kabar itu, jawab lembu sora. Mungkin sesuatu telah terjadi sekarang di Banyu Biru. Pembunuhan dan pembalasan dendam. Sabarlah, potong ayahnya, apakah yang sebenarnya terjadi? Apa yang disampaikan oleh Sawung Sariti lembu sora ganti bertanya. Tokoh-tokoh sakti dari golongan hitam telah meninggalkan perkemahan mereka, jawab ayahnya. Kemana desak lembu sora? Kemana ulang ki ageng sora dipayana? Sawung Sariti dan Galunggung menjadi bingung. Agaknya ki ageng lembu sora telah mengetahui apa yang terjadi. Sejenak mereka saling berpandangan. Tetapi mereka terkejut ketika lembu sora membentaknya sambil berdiri, Kemana? Tidakkah kau sampaikan laporan itu selengkapnya setelah kau ulur waktu hampir seperempat malam supaya segala sesuatu menjadi semakin jelek? Sawung Sariti menjadi bertambah bingung. Adakah ayahnya bersungguh-sungguh, ataukah ayahnya hanya ingin menghilangkan kesan bahwa ayahnya akan berterima kasih kepadanya? Tetapi tiba-tiba ayahnya bersikap lain. Namun Sawung Sariti adalah anak yang cerdik. Ia tidak kehilangan akal. Karena itu ia menjawab, Aku belum selesai ayah. Aku baru menyampaikan sebagian. Berapa lama kau perlukan waktu untuk menyampaikan laporan yang dapat kau ucapkan dengan beberapa kalimat saja bentak ayahnya? Sudahlah Lembu Sora, Ki Ageng Sora menengahi, biarlah anakmu meneruskan laporannya. Memang ia belum lama datang kepadaku. Tetapi kemarahan Lembu Sora telah memenuhi dadanya. Kemarahan yang bercampur baur dengan penyesalan dan perasaan yang menekan hatinya. Karena itu ia berkata lagi, Jadi kau belum lama menghadap payangmu. Sawung Sariti tidak tahu maksud ayahnya, karena itu ia menjawab, Ya ayah, kemanakah selama ini desak Lembu Sora? Sawung Sariti menjadi beragu. Ia tidak berani berkata kepada ayahnya, dari mana ia pergi, karena ada ayahnya. Biasanya ia tidak perlu berahasia kepada ayahnya, tetapi terhadap ayahnya, Sawung Sariti tidak berani berterus terang. Karena itu tanpa disengaja ia berpaling kepada Galunggung, seakan-akan minta supaya Galunggung menjawab pertanyaan ayahnya itu. Ternyata Galunggung pun mengerti pula, karena itu ia menjawab, Kami dari nganglang daerah Medan, Ki Ageng. Medan mana Lembu Sora mendesak terus. Galunggung pun menjadi beragu. Kenapa Ki Ageng Lembu Sora tidak seperti biasa? Pada saat-saat lampau ia tidak pernah mengurus kemana ia pergi, dan apa saja yang dilakukan. Tiba-tiba seperti disambar petir Sawung Sariti mendengar ayahnya berteriak, Kau pergi ke rumah badrak lenteng kan? Ki Ageng Sora dipayana mengerutkan keningnya, seperti mimpi ia mendengar kata-kata Lembu Sora tentang cucunya itu. Mulut Sawung Sariti tiba-tiba seperti terkunci. Ayahnya benar-benar marah kepadanya. Tidak kepada orang lain. Kemarahan yang belum pernah dialaminya. Namun Galunggung tiba-tiba berkata memelah diri, Tidak, Ki Ageng. Siapakah yang mengatakan? Medan Lembu Sora bertambah menyala, Kau mau bohong Galunggung? Kau kira aku tidak tahu. Demi Allah, sahut Galunggung, tetapi ia tidak sempat melanjutkan kata-katanya, Karena tiba-tiba Ki Ageng Lembu Sora meloncat dengan garangnya, Dan menampar mulut Galunggung sambil berteriak, Jangan sebut kata-kata itu. Mulutmu terlalu kotor untuk mengucapkannya. Galunggung terdorong ke samping. Hampir saja ia jatuh kalau tubuhnya tidak mementur dinding. Ketika ia berusaha tegak kembali, terasa cairan yang hangat meleleh dari mulutnya. Darah merah menyala, seperti kemarahan yang menyala di dalam dadanya. Tetapi ia tidak berani berbuat sesuatu. Lembu Sora, Ki Ageng Sora dipayana memanggil anaknya, duduklah. Biarlah aku bertanya kepada mereka. Nafas Lembu Sora menjadi semakin memburu. Tetapi ia duduk pula di samping ayahnya. Sawung Sariti sama sekali tidak berani menatap wajah ayahnya, Apalagi ayahnya yang telah mendengar bahwa ia baru saja pergi ke rumah Badra Klenteng. Tiba-tiba merayaplah dendam dadanya kepada orang yang menjumpainya waktu itu. Pengawas yang melaporkan peristiwa orang-orang golongan hitam itu. Demikian juga Galunggung. Berkatalah di dalam hatinya, Kalau aku temui orang itu, aku sobek mulutnya dan akan aku kubur ia hidup-hidup. Ketika Galunggung pun telah duduk kembali dan mengusap darah yang meleleh dari mulutnya dengan lengan bajunya, Terdengar Tki Ageng Sora dipayana berkata sereh, Sudahlah lembu Sora, segala sesuatu bukanlah terjadi dengan tiba-tiba. Apalagi watak dan kelakuan. Sekarang tenangkan hatimu. Hari masih panjang. Mudah-mudahan aku mengalami masa-masa yang cerah. Masa-masa yang cerah bukan bagiku sendiri, Tetapi bagimu, bagi cucuku Sawung Sariti, Dan bagi cucuku Arya Salaka. Kesempatan untuk membersihkan diri masih terbuka, Apalagi bagi anak semuda cucuku Sawung Sariti. Lembu Sora menundukkan wajahnya. Sekali lagi ia terlempar pada kenyataan akan kesalahan diri. Penyesalan yang memukul-mukul dinding hatinya menjadi semakin deras. Nah, Sawung Sariti, Tki Ageng Sora dipayana melanjutkan, Apakah yang kau katakan tentang orang-orang dari golongan hitam itu? Sawung Sariti mengangkat wajahnya, Namun segera tertunduk kembali. Perlahan-lahan terdengar ia berkata dengan suara yang gemetar penuh dendam kepada pengawas yang telah melaporkan keadaan, Orang-orang dari golongan hitam itu pergi ke Banyu Biru, Yang, Ki Ageng Sora dipayana terkejut. Ke Banyu Biru ulangnya. Ya, jawab Sawung Sariti yang kemudian mengulangi laporan yang didengarnya dari pengawas itu. Kapan kau dengar laporan itu? Tanya Ki Ageng Sora dipayana. Beberapa saat yang lalu, jawab Sawung Sariti. Kenapa baru sekarang kau sampaikan kepada eyangmu bentak lembu suara? Sawung Sariti tidak menjawab. Galunggung pun tidak. Tetapi seperti berjanji mereka berteriak di dalam hati, Mati kau pengawas gila. Ki Ageng Sora dipayana menjadi gelisah. Kemudian kepada Sawung Sariti ia berkata, Panggilah kakakmu Arya Salaka. Sawung Sariti ragu sebentar, kemudian ia menjawab, Baiklah eyang, sesaat kemudian ia pun berdiri, Dan bersama-sama dengan Galunggung ia meninggalkan rumah itu. Ketika mereka keluar dari pintu, Mereka melihat Wulungan berdiri tegak dengan tangan bersilang dada. Sawung Sariti berhenti sejenak, Kemudian ia bertanya, Kau lihat kakak Ngaria. Wulungan menggelengkan kepala. Tidak anggar. Kemudian Sawung Sariti melangkah pula dengan tergesa-gesa. Galunggung sama sekali tidak mengucapkan sepatah katapun. Ketika mereka telah menjauh, Wulungan pun pergi di belakang mereka. Di dalam perkemahan itu Lembu Sora berkata, Tak akan dijumpai Arya di sini. Ki Ageng Sora dipayana mengerutkan keningnya. Sambil menoleh kepada anaknya ia bertanya, Kenapa? Arya telah pergi ke Banyu Biru belum lama, Jawab Lembu Sora. Hi Ki Ageng Sora dipayana terkejut. Sendiri? Tidak. Dengan Adi Mahesa Jenar dan kakang Putut Karang Jati, Sahut Lembu Sora. Mengapa? Tanya ayahnya pula. Ia sudah tahu apa yang terjadi, Jawab Lembu Sora. Ki Ageng Sora dipayana mengangguk-anggukkan kepalanya perlahan-lahan. Kemudian ia bertanya pula, Dari mana anak itu mendengar? Langsung dari pengawas itu, Jawab Lembu Sora. Diceriterakannya apa yang diketahuinya mengenai pengawas itu, Serta kelambatan Sawung Sariti. Diceriterakannya pula bagaimana Arya Salaka langsung meloncat ke kandang kuda dengan tombaknya dalam genggaman. Anak itu sadar akan tanggung jawabnya, Desis kakeknya. Namun sayang ia terlalu tergesa-gesa. Bukankah yang pergi ke Banyu Biru itu pasing singan? Untunglah anak Mas Mahasajenar dan anak Putut Karang Jakti mengetahuinya, Sehingga mereka segera menyusul. Kepada ayahnya, Lembu Sora menyampaikan pesan Mahasajenar, Bahwa mereka terpaksa mendahului perintah. Mereka tahu benar apa yang harus mereka lakukan, Gumam Ki Ageng Sora dipayana. Mereka orang-orang yang memiliki firasat dan daya pengamatan melampaui kami semuanya di sini. Bahkan mereka adalah orang-orang sakti yang tak ada bandingnya di antara kita. Sayang, laporan yang sampai kepada mereka agak terlambat, Desah Lembu Sora. Mudah-mudahan segala sesuatu tidak menjadi lebih buruk karena pokal anakku. Arya dan Banyu Biru telah banyak mengalami kesusahan dan kerusakan karena pamrih yang berlebih-lebihan, Dan apakah sekarang harus mengalami bencana yang lebih dasyat lagi? Tenanglah Lembu Sora, Ayahnya menenangkan. Mahasajenar dan Putut Karang Jakti akan dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Sekarang beristirahatlah. Kita belum tahu apa yang harus kita lakukan besok pagi. Suruhlah Sawung Sariti beristirahat pula. Demikian juga seluruh laskarmu. Malam tinggal setengahnya lagi. Ki ageng pandan alas dan titis agaknya telah tidurnya nyak pula. Baiklah ayah, jawab Lembu Sora sambil berdiri. Kemudian ia pun melangkah pergi ke pondoknya untuk beristirahat, Meskipun kepalanya masih dipenuhi oleh penyesalan yang melonjak-lonjak. Setiap ia berusaha melupakan, setiap kali dadanya bergetar, Kenapa bayang-bayang masa lampaunya datang berturut-turut. Namun demikian ia berusaha untuk beristirahat dengan merbahkan dirinya di atas balai-balai bambu yang direntangi Tikar Mendong. Pada saat yang bersamaan, Sawung Sariti sedang mondar-mandir mencari Arya Salaka. Namun sebenarnya yang ingin dijumpainya pertama-tama adalah pengawal yang dianggapnya tumbak cucukan itu, yang suka melaporkan kesalahan orang lain. Sawung Sariti dan Galunggung sama sekali tidak menyesalkan perbuatan mereka, tetapi mereka menyesalkan pengawas itu. Ketika tiba-tiba mereka melihat pengawas itu duduk bersandar batang nyur di antara kawan-kawannya yang berbaring tidur, Sawung Sariti mengeram, Jahanam, ia mengumpat. Kemudian dengan satu loncatan ia telah berdiri di hadapan pengawas itu sambil membentak, Hi Bangsat kau masih di sini? Pengawas itu terkejut, sehingga ia meloncat berdiri. Kenapa kau tidak kembali ke tugasmu bentak Sawung Sariti? Seseorang telah menggantikan tugasku, jawab orang itu, kecemasan. Bohong sanggah Sawung Sariti. Orang itu menjadi bingung. Benar Angger, jawabnya. Aku telah bebas dari tugasku itu. Ha, agaknya kau lebih senang di sini. Mengadu domba antara aku dengan kakang Arya Salaka, bentak Sawung Sariti. Orang itu mula-mula tidak mengerti maksud Sawung Sariti itu. Tetapi kemudian disadarinya apa yang terjadi. Sawung Sariti agaknya menjadi marah kepadanya, karena ia telah berkata sebenarnya kepada Ki Ageng Lembusora. Mungkin Ki Ageng Lembusora itu telah memarahinya. Karena itu ia berkata, Angger, jangan menyalahkan aku kalau aku terpaksa mengatakan apa yang aku lihat demi kewajibanku. Pandainya tikus ini, potong Sawung Sariti. Kau bisa berkata hijau atas warna merah, dan kau bisa berkata merah atas warna hijau. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Apa yang harus dikatakan? Ia menjadi semakin cemas ketika tiba-tiba galunggung melangkah maju dengan metu yang menyala-nyala. Katanya, lihatlah, karena mulutmu yang lancang itu, aku ditampar oleh Ki Ageng Lembusora. Pengawas itu masih tetap berdiam diri. Beberapa orang kawan-kawannya menjadi terbangun karenanya. Tetapi tak seorang pun yang berani mencampurinya. Tiba-tiba galunggung itu berkata, ikuti aku. Kemana orang itu menjadi ketakutan. Ikuti aku bentak galunggung. Orang itu tidak berani membantah lagi. Ia berjalan saja di belakang galunggung dan di belakangnya berjalan Sawung Sariti. Dengan gelisah ia mencoba menebak, apakah yang akan dilakukan atas dirinya. Ia menjadi ragu-ragu, apakah kebenaran yang diucapkannya itu dapat diputar balik sedemikian rupa sehingga ia perlu mendapat hukuman. Galunggung berjalan semakin lama semakin cepat. Mereka menerobos pagar-pagar halaman dan meloncati dinding desa. Akhirnya mereka sampai di gerumbul-gerumbul kecil di samping desa pangerantunan itu. Orang itu menjadi semakin cemas. Ketika ia melihat gunung merbabu dalam keremangan malam, tampaknya seperti raksasa yang akan menerkamnya. Orang itu menjadi gemetar ketika tiba-tiba galunggung mencabut pedangnya sambil tertawa menakutkan. Katanya, mulut mulah yang pertama-tama harus disobek, lalu kawakan aku kubur hidup-hidup. Apa salah ku tanya orang itu gemetar. Seandainya aku berbuat salah karena laporanku, adalah pantas aku dihukum mati dengan kera demikian. Apalagi aku telah berusaha melakukan pekerjaanku sebaik-baiknya. Baik bagimu tidak selalu baik bagi orang lain, jawab Sawung Sariti. Dengan perbuatanmu itu, nanti kalau terjadi sesuatu di Banyu Biru, akulah yang dipersalahkan. Karena itu, kau harus dilenyapkan. Dengan demikian, dihadapan Yang Sora di Payana, tak ada seorang pun yang dapat membuktikan kesalahanku. Pengawas yang malang itu menjadi semakin ketakutan. Ia tidak mengerti kenapa kebenaran sama sekali tidak menjadi pertimbangan Sawung Sariti, yang hanya mengenal kebenaran dari seginya sendiri. Meskipun demikian, ia masih berusaha untuk membela diri. Angger Sawung Sariti Kalau Angger mengambil keputusan untuk menghukum aku dengan kesaksianku, maka kesaksianku itu telah diketahui pula oleh Kia Geng Lembusora, Angger Arya Salaka beserta gurunya serta sahabat gurunya yang telah berhasil membunuh mati orang sakti dari Nusa Kambangan. Sawung Sariti mengerutkan keningnya. Ia mengumpat di dalam hati. Kenapa Arya Salaka mendapat sahabat-sahabat yang sedemikian saktinya, sehingga sedikit banyak dapat mempengaruhi keadaannya? Namun ia menjawab, aku dapat menyangkal kesaksian-kesaksian itu. Kau sangka ayahku itu akan membenarkan kesaksianmu. Setidak-tidaknya aku dapat memperpendek waktu yang hilang sejak kau memberikan laporan itu kepadaku sampai waktu yang aku pergunakan untuk menyampaikan kepada Yang Soradipayana. Kau tak usah terlalu banyak bicara, potong galunggung. Nikmatilah udara terakhir ini sebaik-baiknya. Sesudah itu, kau tak akan mengenalnya lagi. Pengawas itu menjadi semakin gemetar. Namun ia berkata, kalau ada akibat yang kurang baik bagi kalian berdua, bukankah itu bukan salahku? Kalau kalian tidak sengaja memperlambat berita itu, maka segala sesuatu akan menjadi baik. Tutup mulutmu bentak galunggung. Kau tak perlu mengigau pada saat-saat terakhir. Tiba-tiba menjalarlah suatu perasaan lain di dalam dada pengawas itu. Ia adalah seorang prajurit. Beberapa kali telah pernah dilihatnya ujung pedang yang berkilat-kilat. Sekarang kenapa ia takut menghadapi pedang? Ia merasa berpijak di atas kebenaran. Kalau ia terpaksa, apa boleh buat ia telah dipepetkan ke suatu sudut di mana ia harus mempertahankan diri? Dirasanya sesuatu terselip diikat pinggangnya. Keris. Meskipun yang berdiri di hadapan dua orang yang sama sekali di atas kemampuannya untuk melawan, namun ia tidak mau mati seperti tikus di tangan seekor kucing. Biarlah ia berusaha untuk membebaskan diri. Kalau perlu ia akan berteriak-teriak sekeras-kerasnya, sambil melawan sedapat-dapatnya. Galunggung yang telah terbakar oleh kemarahannya, menjadi kehilangan kesabarannya. Dengan garangnya ia melangkah maju sambil menggeram, jangan melawan, sebab kalau kau melawan berarti akan memperlambat saat-saat kematianmu. Derita yang terakhir adalah selalu tidak menyenangkan. Tetapi pengawas itu tidak peduli. Dengan tangkasnya ia meloncat mundur sambil menarik kerisnya. Melihat orang itu menarik senjatanya. Galunggung tertawa. Benar-benar kau sedang sekarat. Kemudian sambil tertawa ia melangkah maju. Tetapi tiba-tiba ketegangan itu dipecahkan oleh suara yang sama sekali tak diduga oleh mereka. Tenang, namun penuh pengaruh. Katanya, aku adalah satu-satunya saksi yang melihat kebenaran diinjak-injak. Seperti disambar petir, Galunggung dan Sawung Sariti mendengar kata-kata itu. Ketika mereka menoleh, dilihatnya Wulungan berdiri tenang sambil bersilang dada. Pedangnya tergantung di lambung kirinya. Sawung Sariti menjadi gemetar karena marahnya. Sambil melangkah maju ia berkata, Paman Wulungan, kau berani mengganggu pekerjaanku? Tidak anggar, jawab Wulungan tanpa bergerak. Tidak sahut Sawung Sariti, lalu apa yang Paman kerjakan sekarang? Tidak anggar, apakah kau kira bahwa pedangmu itu bermanfaat untuk melawan aku? Kau tahu, bukankah aku murid Soradipayana? Ya, aku tahu bahwa anggar adalah murid Kiageng Soradipayana, jawab Wulungan. Kau tahu bahwa aku mampu melawan wadas gunung berdua dengan anak buahnya Dasak Sawung Sariti. Ya, kau tahu bahwa aku adalah putra kepala daerah Perdikan Pamingit dan Banyu Biru sekaligus? Ya, nah, apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanya Sawung Sariti sambil mengangkat dadanya. Tidak apa-apa, jawab Wulungan, aku tidak akan melawan anggar. Sebab aku tahu betapa aku mampu tak melakukannya. Aku hanya ingin tahu apa yang akan anggar lakukan di sini. Apa kepentingamu? Dan apa pedulimu bentak Sawung Sariti? Setiap orang berkepentingan atas tegaknya kebenaran. Aku yang membawa pengawas itu kepada Kiageng Lembusora dan Anggera Riasalaka. Dan akulah yang minta kepadanya untuk mengulangi laporannya. Hem, geram Sawung Sariti. Kau adalah saksi yang kedua sesudah orang ini. Kalau begitu bagaimana kalau kau aku bunuh sekalian? Itu adalah urusan Angger Sawung Sariti, jawab Wulungan masih setenang tadi. Kau akan melawan seperti tikus ini desak Sawung Sariti. Tidak, jawab Wulungan. Tak ada gunanya. Tetapi pernah kan Angger mendengar aku berlomba lari? Aku adalah pelari tercepat dari setiap kawan-kawanku, baik pada masa kanak-kanaku, maupun kini. Gila umpah Sawung Sariti. Kau bukan seorang jantan. Aku memang bukan seorang jantan, jawab Wulungan. Tetapi aku mempunyai pertimbangan lain. Aku wajib menyelamatkan kebenaran ini. Kalau aku mati, maka kebenaran ini akan tertanam bersama mayatku. Tetapi kalau aku lari selamat, bukankah aku dapat memberitahukannya kepada Kia Geng Soradipayana? Gila, gila, Sawung Sariti mengumpat tak habis-habisnya. Ketika itu Galunggung mencoba mengingsar dirinya, untuk menutup kemungkinan Wulungan kepada pengawas itu. Kisanak, baiklah kita berlomba lari. Jangan melawan. Kalau adik Galunggung melangkah satu langkah lagi, perlombaan akan dimulai tanpa pembicaraan lain. Langkah Galunggung terhenti karenanya. Kalau Wulungan benar-benar melarikan dirinya saat itu, dan orang yang pertama itu melarikan diri pula, akan sulitlah untuk menangkap kedua-duanya. Salah satu atau keduanya mungkin akan dapat melenyapkan dirinya di dalam gerumbul-gerumbul yang berserak-serak itu, atau berteriak-teriak minta tolong sehingga apabila terdengar oleh Laskar Banyu Biru, persoalannya akan menjadi sulit. Setan, Gumam Galunggung menahan marah yang memukul-mukul dadanya. Sawung Sariti menjadi semakin marah. Dengan gigi gemeretak ia berkata, lalu apa yang kau kehendaki Wulungan? Wulungan menarik nafas. Tangannya masih terlipat di dadanya. Ia melihat kegelisahan Sawung Sariti. Meskipun demikian ia tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Dengan perlahan-lahan namun penuh dengan tekanan, Wulungan menjawab, tidak banyak Angger. Aku menghendaki orang itu Angger bebaskan dari segala tuntutan pribadi. Sebab Angger memandang persoalannya dari kepentingan diri sendiri. Gila, kau licik seperti demik, Sawung Sariti mengumpat. Kita semua adalah orang-orang yang licik. Penuh nafsu tanpa pengendalian, jawab Wulungan. Sekali lagi Sawung Sariti mengeram. Katanya, kepalamu memang harus dipenggal. Tetapi Wulungan tidak mendengarkan. Ia meneruskan kata-katanya, kau dengar Angger melepaskan orang itu, maka aku berjanji tidak akan mengatakan kepada siapapun juga, apa yang terjadi sekarang di sini. Orang itu pun tidak akan membuka mulutnya pula. Kemudian kepada pengawas itu Wulungan berkata, Begitu kan? Pengawas itu mengangguk kosong, meskipun hatinya bergolak. Tetapi ia harus selamat dahulu. Sekali lagi Galunggung mengeram, katanya, apa jaminanmu? Tidak ada, jawab Wulungan cepat. Bagaimana aku bisa percaya desak Galunggung? Terserah padamu. Percaya atau tidak? Sahut Wulungan. Tetapi aku bukan orang yang suka melihat benturan-benturan di antara keluarga sendiri. Kemudian dengan penuh kejengkelan Sawung Sariti berkata, Baiklah aku percaya kepada Wulungan. Tetapi kalau kau memungkiri kesanggupanmu, aku banyak mempunyai alasan dan care untuk membunuhmu. Terserah kepada Angger, jawab Wulungan. Sawung Sariti tidak menjawab. Tetapi dengan tergesa-gesa ia melangkah pergi. Galunggung pun kemudian mengikutinya di belakang. Ikuti aku, perintah Wulungan kepada pengawas itu. Pengawas itu tidak membantah, namun di dalam dadangnya bergelutlah ucapan terima kasih kepada Wulungan. Mereka berdua berjalan tidak begitu jauh di belakang Galunggung. Dengan demikian Wulungan dapat mengetahui langsung apa yang akan dilakukan seandainya orang itu akan mencoba menyergapnya tetapi Sawung Sariti dan Galunggung berjalan terus ke perkemahan. Karena itu Wulungan dan pengawas itu telah merasa dirinya tentram. Ia tahu betul bahwa Sawung Sariti atau Galunggung tidak akan mengganggunya, sebab dengan demikian Wulungan akan segera mengetahui apa yang terjadi atasnya. Sampai di perkemahan, Sawung Sariti masih tetap mengumpat-umpat. Ia sudah kehilangan nafsu untuk mencari Arya Salaka. Persetan dengan anak itu, geramnya. Dan persetan dengan banyu biru. Bagaimana kalau Kia Geng Soradipayana bertanya tentang Arya tanya Galunggung? Pergilah kepada yang Soradipayana, katakan kalau Arya tak dapat kami ketemukan, perintah Sawung Sariti. Dan Galunggung pun segera pergi. Malam berjalan terus. Semakin lama menjadi semakin dalam. Bintang-bintang telah jauh berkisar dari tempatnya. Sementara itu, di jalan yang berbatu-batu menuju ke banyu biru berderak-deraklah suara kaki tiga ekor kuda yang dipacu seperti angin. Yang terdepan adalah Arya Salaka. Beberapa langkah di belakangnya adalah Mahsa Jenar, sedang rapat di belakangnya adalah Keboka Nigara. Betapa hati Arya Salaka menjadi gelisah dan marah mendengar laporan pengawas dari pamingit itu. Ia tidak tahu kepada siapa ia harus marah. Mungkin kesalahannya terletak pada Sawung Sariti. Atau pada waktu. Mungkin Sawung Sariti sudah mencarinya untuk menyampaikan khabar itu, tetapi tidak segera ditemuinya. Semakin dalam ia berpikir tentang gerombolan berkuda yang di antaranya terdapat pasing singan, semakin gelisahlah hatinya. Karena itu kudanya dipacu semakin cepat. Ia ingin segera sampai. Ketika ia menoleh, dilihatnya dua orang berkuda menyusulnya. Ia berbesar hati. Keduanya pasti gurunya beserta Keboka Nigara. Ia yakin bahwa kedua orang itu akan mengikutinya, apalagi keduanya mendengar sendiri, bahwa yang pergi ke Banyu Biru di antara orang-orang golongan hitam itu terdapat pasing singan. Sedangkan di Banyu Biru ada Rara Wilis dan Endang Widuri. Arya salah katau benar, bahwa Mahesajenar dan Keboka Nigara berkepentingan atas keduanya. Mahesajenar pasti tidak mau kehilangan Rara Wilis, sedang Keboka Nigara akan mencemaskan nasib putrinya. Tetapi kenapa ia sendiri menjadi sangat cemas? Siapakah yang ditinggalkan di Banyu Biru? Paman Mantingan atau Paman Wirasaba, atau Ayang Wanamerta? Bukan itulah yang pertama-tama kali diingatnya. Tetapi Banyu Biru. Mungkin orang-orang dari golongan hitam itu akan membakar rumahnya dan ruang-ruang rakyat yang tak bersalah. Melepaskan dendamnya kepada orang-orang yang dijumpainya. Kepada Ayang Wanamerta, Paman Mantingan, Wirasaba atau Endang Widuri. Dada Arya tiba-tiba berdesir keras. Dalam keadaan yang demikian ia tidak sempat menyadari bahwa sebenarnya yang mendorongnya untuk memacu kudanya lebih cepat adalah kecemasan atas nasib gadis nakal yang aneh itu. Demikianlah di malam yang gelap itu Arya Salaka memacu kudanya habis-habisan. Tidak diingatnya bahaya yang menghadang di hadapannya. Lereng-lereng pegunungan dan tebing-tebing yang curam. Dan sebenarnya lah Mahsa Jenar dan Keboka Nigara, di samping kesadarannya akan kewajibannya, melindungi Arya Salaka dalam perjuangannya melawan kejahatan dan ketamakan, mereka mempunyai kepentingan masing-masing. Rara Wilis dan Endang Widuri telah memaksa mereka untuk cemas dan gelisah. Suara raung anjing-anjing liar mengumandang dari tebing-tebing pegunungan. Dan malam menjadi semakin garang karenanya. Desah angin pegunungan yang mengalir lewat jurang-jurang yang dalam, terdengar seperti bunyi siul raksasa yang sedang bermalas-malas. Suara-suara malam itu telah membuat Arya menjadi semakin gelisah. Ia menjadi jengkel kepada kudanya, yang seolah-olah berlari dengan segannya, meskipun tumbuh-tumbuhan dan batu-batu besar yang menjorok di tepi-tepi jalan tampak seperti hanyut ke belakang secepat banjir. Namun hatinya ternyata jauh lebih cepat dari kaki-kaki kudanya itu. Dan banyu biru terbayang diserambi matanya seperti menggapai-gapaikan tangan-tangannya, memanggilnya, Arya, tolonglah aku, tetapi suara itu seperti seorang gadis. Gadis yang dikenalnya baik-baik, bersenjata rantai perak dengan bandul cakra yang bercahaya-cahaya. Tetapi senjata yang sakti itu tak berarti di mata orang yang berjubah abu-abu. Bertopeng kasar dan menamakan dirinya Pasin Singan. Tiba-tiba ia pun tak akan berarti pula. Ia pernah mendengar Mahasajenar bercerita bahwa ayahnya Kia Genggajah Sora yang sedang marah pun tak dapat berbuat sesuatu melawan hantu berjubah abu-abu itu. Ayahnya itu hanya mampu menyobek ujung jubahnya dengan tombak Kiai Bancak itu di alun-alun banyu biru. Tanpa disengaja, sekali lagi ia menoleh. Dan dengan serta merta ia bergumam, guruku telah mampu membunuh si marodera dari lodaya, sedang paman keboka negara berhasil membinasakan naga pasah. Apa artinya pasing-singan bagi mereka? Tetapi, hatinya membantah sendiri, kalau segala sesuatu telah terjadi kembali menginyang di telinganya sebuah jerit nyering. Arya Salaka terkejut. Namun segera ia sadar, bahwa suara itu hanyalah pekik burung hantu yang sedang berkelahi. Terdengar gigi Arya gemeretak. Dan kembali malam menjadi bertambah sepi. Dan malam yang sepi itu benar-benar sedang merajai permukaan bumi. Pangrantunan, banjar gede, paminyit, gemawang dan seluruh wajah bumi menjadi kelam. Juga banyu biru. Lereng bukit telah maya itu pun ditelan oleh hitamnya malam. Sebagian besar dari penduduknya sedang lelap di peluk mimpi. Mereka telah merasa, betapa mereka terhindar dari bencana. Meskipun ada di antara mereka yang sedang mengenangkan nasib suaminya, anak-anaknya atau kekasihnya yang sedang berjuang di paminit. Sedang para penjaga pun merasa betapa tenangnya malam. Pendapa banyu biru pun tampak sepi. Sepasang obor masih tampak menyala. Api yang menjalar berlenggang dengan malasnya di belai angin malam. Dua orang penjaga berdiri menahan kantuknya di regol halaman. Sedang beberapa orang lain duduk di gardu dengan metu yang redup. Sekali-kali wana merta yang masih duduk di pendapa bersama ki dalang mantingan tampak menguap. Beristirahatlah paman, terdengar suara mantingan lemah. Malam terlalu dingin, gumam orang tua itu. Ya, sahut mantingan. Tetapi hatiku gelisah, orang tua itu meneruskan. Mantingan tidak menjawab. Tetapi pandangan matanya terlempar ke halaman, menembus kelam. Perlahan-lahan mantingan menarik nafas dalam. Adakah anggar wilis dan cucu kuiduri telah tidur? Tanya wana merta. Mungkin, jawab mantingan. Baru saja aku selesai bercerita. Anak itu minta aku bercerita tentang gatot kaca, pergiwa dan pergiwati. Wana merta tersenyum. Tetapi ia berdiam diri. Yang terdengar kemudian adalah suara seruling. Sayup-sayup di bawah angin. Namun suaranya demikian merdu. Seirama dengan heningnya malam. Seruling kakang wirasaba, desis mantingan. Pantaslah ia bergelar seruling gading, sahut wana merta. Sebagai biasa wirasaba berlagu melampaui batas gending-gending yang ada. Lagunya seperti lagu angin malam. Hening sepi, namun penuh kemesraan hati manusia. Dimanakah anggar wirasaba tanya wana merta? Di gardu belakang. Bersama-sama sendang parapat, jawab mantingan. Wana merta mengangguk-angguk. Namun kegelisahan di hatinya semakin terasa. Sebagai orang tua, virasatnya bertambah hari bertambah tajam. Ia terkejut ketika tiba-tiba daun-daun sawo di halaman bergoyang ditiup angin yang bertambah kencang. Mantingan mengikuti arah pandangan wana merta. Tetapi yang dilihatnya pun hanyalah daun sawo yang bergerak-gerak. Aneh, gumam wana merta. Apakah yang aneh tanya mantingan? Aku tidak tahu. Tetapi aku menjadi gelisah seperti daun-daun sawo di halaman itu, jawab wana merta. Mantingan mengerutkan keningnya. Terasa pula hatinya berdesir halus. Sepi yang menggelisahkan, sahutnya. Suara seruling wirasaba pun tiba-tiba berbah. Nadanya menjadi bertambah tinggi. Terasa betapa hatinya menjadi gelisah. Namun betapa merdunya suara seruling itu. Tetapi sesaat kemudian suara seruling itu berhenti. Mantingan mengangkat wajahnya. Berhenti, desisnya. Ya, sahut wana merta, agaknya anggur wirasaba kedinginan. Mantingan mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab. Hanya matanya yang kembali beredar mondar-mandir di halaman. Karena hatinya yang gelisah, pandangannya pun menjadi gelisah. Mantingan mencoba mengamati setiap benda yang ada di halaman. Pohon sawo, pohon jambu, dinding-dinding halaman, pohon-pohon kelapa. Semuanya diam beku. Yang bergerak-gerak hanyalah para penjaga yang berjalan hilir mudik di luar gol. Tiba-tiba keduanya terkejut ketika terdengar langkah naik ke pendapa. Ketika menoleh, dilihatnya ki wirasaba berjalan dengan malasnya menjinjing kapaknya. Di belakangnya berjalan sedang para pat yang telah hampir sembuh. Mantingan dan wana merta menarik nafas panjang. Ah, gumam wana merta. Kenapa aku berubah menjadi penakut? Kenapa? Tanya wirasaba sambil duduk di samping mereka. Aku terkejut mendengar langkah anggar seperti mendengar langkah hantu, jawab wana merta. Wirasaba mengangguk-angguk lemah. Hatinya pun dirayapi perasaan-perasaan aneh. Serulingnya terselip diikat pinggangnya, sedang tangannya menggenggam kapaknya. Tiba-tiba matemantingan sekali lagi menatap daun-daun sawo yang bergerak-gerak di tiup angin malam. Kemudian matanya menatap daun-daun jambu di sebelahnya. Aneh. Daun jambu itu tidak bergoy yang terlalu keras seperti daun-daun sawo itu. Karena itu ia menjadi curiga. Ketika sekali lagi ia melihat daun itu bergerak-gerak dengan serta merta. Ia berdiri dengan terisulanya di tangan, kemudian dengan tangkasnya ia meloncat sambil berkata lantang, siapakah yang mencoba membuat permainan itu? Wana merta, Wirasaba dan sendang para pat pun terkejut ketika mereka melihat mantingan meloncat. Mereka masih belum tahu apa yang dimaksudnya. Tetapi ketika pandangan mereka mengikuti arah pandangan mata mantingan, mereka pun melihat bahwa daun-daun sawo itu bergoyang-goyang. Tiba-tiba terdengarlah suara tertawa yang menyeramkan dari pohon sawo itu. Suara yang sudah mereka kenal baik-baik. Para penjaga dan para pengawal pun terkejut pula. Bahkan mantingan terpaksa menghentikan langkahnya. Lawa ijo, gumamnya. Sesaat kemudian dilihatnya bayangan yang melontar turun dari pohon sawo di halaman itu. Seorang yang bertubuh tinggi besar dan berdada tegak. Sekali lagi mantingan terkejut melihat orang itu. Bukan lawa ijo, tetapi agaknya ia pernah melihatnya. Tiba-tiba ia menjadi ngeri. Bukankah watu gunung telah dibinasakan oleh Mahesa Jemnar? Apakah ia dapat hidup kembali? Namun sebelum ia sempat bertanya terdengar Wirasaba mengeram. Hem, kau wadas gunung. Mantingan menoleh ke arah Wirasaba. Ia mengulang perlahan, wadas gunung. Siapakah dia? Adik seperguruan lawa ijo, jawab Pu Wirasaba. Watu gunung yang kau maksud ia bertanya pula. Wirasaba menggeleng. Bukan, saudara kembarnya. Orang ini pernah bertempur melawan adik Mahesa Jemnar di peliri dan bersama-sama dengan 20 orang kawannya. Sementara itu wadas gunung telah berjalan beberapa langkah maju. Sambil tertawa pendek ia berkata, Nah, kau orang berkapak yang membantu Mahesa Jemnar di peliri dan dahulu. Kau masih mengenal aku dengan baik. Wirasaba juga maju. Kau datang pula ke gedong Songo beberapa hari yang lalu, katanya. Dan kapaknya tiba-tiba bergetar di tangannya. Ketika ia hampir meloncat menyerbu, terdengar Wanamerta yang tua itu berbisik, hati-hatilah anggar. Ia pasti tidak datang sendiri. Belum lagi Wanamerta selesai berkata, terdengarlah suara kentongan bertalu-talu tiga kali berturut-turut. Kebakaran, desis Wanamerta. Sekali lagi wadas gunung tertawa. Katanya, kebakaran. Jangan terkejut. Banyu biru telah dikepung. Wajah sendang parapat menjadi merah. Ia harus segera menggerakkan segenap laskar cadangan yang ada. Tetapi ketika ia melangkah ke gardu penjagaan, sebelum turun dari pendapa, muncullah seorang lagi di hadapannya. Sendang tertegun. Ia belum pernah melihat orang itu. Seorang yang berwajah tampan, berkulit kuning dan berpakaian rapi. Di tangannya tergenggam sebuah tongkat warna hitam. Siapakah kau tiba-tiba sendang parapat bertanya. Orang itu tersenyum. Senyumnya tampak aneh. Katanya, jangan risaukan siapa aku. Sendang parapat menjadi marah. Tetapi ia tidak mendapat banyak kesempatan. Karena itu ia berteriak saja dari pendapa, bunyikan tanda, gerakan segenap laskar cadangan. Sesaat kemudian, orang-orang di gardu penjagaan menjadi sadar akan bahaya yang datang. Seseorang kemudian meloncat memukul kentongan titir. Tetapi suara titir itu terputus ketika tiba-tiba pemukul kentongan itu terpelanting jatuh. Sendang parapat terkejut. Karena itu ia menjadi semakin marah. Untunglah bahwa suara titir yang pendek itu telah terdengar dari gardu di luar halaman yang terdekat, sehingga suara titir itu pun segera bersambut. Apalagi ketika seorang yang lain segera merebut pemukul kentongan dari tangan orang pertama. Kemudian dengan tanpa takut-takut ia pun mengulang memukul kentongan itu dengan irama yang sama, titir. Namun orang kedua ini pun kemudian terjatuh pula dengan luka di kepalanya. Sebuah batu telah membenturnya. Tetapi suara titir telah menjalar ke segenap penjuru banyu biru. Banyu biru yang sedang tidur lelap itu menjadi terbangun dengan tiba-tiba. Suara kentongan tiga kali berturut-turut telah mengejutkan hati mereka. Apalagi kemudian terdengar bunyi titir yang merayap-rayap di seluruh lereng bukit itu. Laskar banyu biru pun menjadi terkejut. Untunglah bahwa mereka telah terlatih dengan baik. Sehingga dalam waktu yang singkat mereka telah siap untuk menghadapi setiap kemungkinan. Ketika terdengar suara titir bersahutan, sadarlah mereka bahwa bahaya yang besar telah datang. Para pemimpin kelompok itu pun segera tahu apa yang harus dilakukan. Sebagian dari Laskar itu segera berangkat dengan tergesa-gesa ke tempat kebakaran. Orang yang berwajah tampan itu pun mengangkat wajahnya ketika suara titir telah menjalar ke segenap arah. Ia mengerutkan keningnya, kemudian katanya kepada Sendang Parapat, Jangan berdiri saja di situ, pergilah supaya umurmu panjang. Betapa marahnya Sendang Parapat. Segera ia menarik pedangnya. Dengan penuh nafsu ia berhasrat menyerang orang itu. Tetapi langkahnya terhenti ketika terdengar suara halus di belakangnya. Sendang, jangan tergesa-gesa. Ia bukan lawanmu. Sendang Parapat menghentikan langkahnya. Ia pun segera menoleh. Bahkan semua orang memandang ke arah suara itu. Ternyata Rarawilis telah berdiri di ambang pintu. Mula-mula ia menjadi ngeri melihat kehadiran Jakasoka. Bukan karena ia takut seandainya ia harus bertempur. Tetapi sebagai seorang gadis, ia merasa bahwa Jakasoka adalah orang yang pernah menjadi gila karena dirinya. Ketika Jakasoka melihat gadis itu, hatinya bergetar cepat. Ia masih belum dapat melupakan betapa wajah gadis itu selalu terbayang. Karena itu tiba-tiba kembali ia tersenyum. Senyum yang aneh. Tiba-tiba saja Jakasoka merasakan adanya suatu kurnia bagi dirinya. Kalau ia turut ke banyu biru bersama beberapa orang dan laskar golongan hitam, adalah karena dendamnya yang luap-luap. Ia ingin membunuh siapa saja yang dapat dibunuhnya, sebagai ganti kematian gurunya. Tetapi tiba-tiba ia bertemu dengan gadis ini. Matanya yang redup itu pun menjadi bersinar-sinar. Dan pandangan mati yang demikian itulah yang menyebabkan seluruh bulu tengkuk Willis berdiri. Namun, kemudian gadis itu merasa bahwa menjadi kewajibannya untuk turut serta mengamankan rumah ini sebagai lambang pemerintahan banyu biru. Karena itu ia pun melangkah maju sambil berkata, Jakasoka, apakah kerjamu di sini? Apakah pekerjaanmu di Pamingit sudah selesai? Wadas gunung pun menjadi keheran-heranan. Apakah yang dilakukan oleh Jakasoka itu? Di manakah ia berkenalan dengan gadis manis yang menyapanya? Hem, agaknya kau mendapat pekerjaan baru di sini Jakasoka. Jakasoka tersenyum, jawabnya, Bukan, Wadas gunung. Bukan pekerjaan baru. Aku sudah berjanji akan datang kepadanya beberapa tahun yang lampau. Dan agaknya ia pun tetap menanti. Wajah Rara Willis menjadi merah. Sekali dilayangkan pandangannya sekeliling pendapak itu. Di situ masih berdiri mantingan, Wanamerta, Mirasaba dan Sendang Parapat. Sedang di bawah tangga berdiri Wadas gunung dan di sebelah lain Jakasoka. Ketika ia melihat para penjaga yang berdiri tidak lebih dari lima orang itu pun telah bersiap pula. Ia menarik nafas panjang. Kalau hanya kedua orang itu saja, mungkin masih akan dapat diatasi. Tetapi ia terkejut ketika terdengar suara yang seram dari dalam gelap. Lebih seram dari suara Wadas gunung. Kemudian dia disusul dengan bayangan yang remang-remang semakin lama semakin jelas. Lawa Ijo. Mantingan menarik nafas. Agaknya bahaya yang mendatang benar-benar menggetarkan dadanya. Lawa Ijo itu kemudian berdiri saja di samping Jakasoka. Sambil tertawa pendek ia berkata, Jakasoka, apakah kau masih mengharapkan gadis itu? Ia tetap menanti aku dengan setia, jawab Jakasoka. Lawa Ijo tertawa ketika ia melihat sekali lagi wajah Rarawilis menjadi merah. Namun gadis itu tidak menjawab. Yang menjawab adalah suara gadis lain, Endang Widuri. Katanya, benar paman Soka. Bibi Wilis menantimu. Sebab sepeninggalmu, kuda-kuda kami menjadi kekurangan rumput. Jakasoka mengerutkan keningnya. Ia memandang gadis yang berdiri di pintu itu dengan sinar matah yang seram. Tetapi Lawa Ijo tertawa mendengar jawaban itu. Katanya, ha, dengar. Apa yang dikatakan gadis nakal itu? Dan barangkali memang sepantasnya kau menjadi pekatiknya, mencari rumput bagi kuda-kudanya. Jakasoka pernah bertempur dengan Widuri di gedangan. Pada saat itu ia benar-benar keheranan, bahwa gadis sebesar itu telah mampu bertempur sedemikian hebatnya. Dan kini tiba-tiba gadis itu muncul kembali. Karena itu Jakasoka menjadi tak senang sama sekali, katanya, himonyet kecil. Jangan ganggu aku lagi. Aku benar-benar akan membunuhmu. Ketika mendengar kata-kata itu, Widuri menjadi tertawa, sedang Lawa Ijo pun tertawa pula. Terdengar Lawa Ijo menyahut, jangan marah kepada gadis kecil itu Soka. Ia berkata sebenarnya. Metu Jakasoka menjadi semakin seram. Dengan tajamnya ia memandang gadis kecil yang nakal itu. Namun ia tidak bisa meloncat saja kepadanya. Di hadapannya berdiri Rarawilis. Kalau saja Rarawilis 5-6 tahun yang lampau, mungkin ia tidak perlu memperhitungkan dalam tindakan-tindakannya. Tetapi Rarawilis yang berdiri di hadapannya dengan pedang yang tergantung di lambungnya, adalah Rarawilis yang telah berhasil membunuh istri Simarodra. Karena itu Jakasoka masih berdiri saja di tempatnya. Sedangkan Endang Widuri, betapapun nakalnya, namun ia tahu juga bahwa keadaan pendapa banyu biru itu benar-benar dalam bahaya. Karena itu rantainya sudah tidak tergantung lagi di lehernya, tetapi dengan jari-jarinya yang kecil, ia bermain-main dengan senjata itu. Bahkan cakranya pun telah melekat di ujungnya. Benda yang berkiliat-kilat, berbentuk bulat bergerigi itu tidak lepas dari perhatian Jakasoka. Senjata yang demikian benar-benar berbahaya. Tetapi ia percaya kepada tongkat hitamnya serta pedang yang terselip di dalamnya. Namun sesaat kemudian kembali pendapa itu digetarkan oleh dua bayangan yang datang memasuki regol halaman. Ketika penjaga-penjaga di regol halaman itu berusaha menjegahnya, mereka terpelanting jatuh dan tidak bangun kembali. Para penjaga yang lain pun terkejut. Tetapi mereka terpaku di tempatnya ketika mereka melihat orang yang datang itu. Yang seorang berjubah abu-abu bertopeng jelek, dan seorang bertubuh tinggi besar dan berkepala besar pula. Mereka adalah pasing-singan dan surah serunggi. Kedua orang itu berjalan senaknya ke pendapa. Tetapi kemudian terdengar suaranya menggeram. Lawa Ijo! Permainan apa yang sedang kau lakukan? Kau masih berdiri saja mengagumi kecantikan gadis-gadis itu? Waktu kita tidak banyak. Aku telah memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana laskarmu menghindari orang-orang banyu biru yang sudah menjadi gelah di tempat kebakaran. Waktu kita tidak banyak. Lawa Ijo sadar, bahwa seseorang telah melihat mereka dipamingit. Sehingga dengan demikian ada kemungkinan mereka menyusul ke banyu biru. Karena itu ia berkata, Baiklah guru. Dan apakah yang akan guru lakukan sekarang? Bunuhlah orang-orang ini semuanya. Kecuali kalau Jakasoka masih menghendaki gadis itu. Tetapi buatlah ia tidak berdaya. Aku akan melihat isi rumah, apakah naga sasra dan sabuk inten benar-benar masih ada di sini. Terdengar mantingan dan wirasaba mengeram. Namun ia sadar betapa dasyatnya kekuatan yang datang itu. Ia sadar pula, bahwa kebakaran di ujung kota adalah suatu care untuk memancing laskar banyu biru. Pasingsingan dan surah sarunggi itu tidak memperhatikan apa-apa lagi. Mereka langsung berjalan naik pendapa dengan senaknya. Ketika pasingsingan dan surah sarunggi berjalan melintasi pendapa, tak seorang pun berusaha mencegahnya. Mereka memandang saja seperti memandang hantu. Mantingan dengan terisula di tangannya, hanya gemetar saja di tempatnya, sedang wirasaba tegak seperti patung dengan kapak di tangan. Meskipun tangan Rara Willis sudah melekat di hulu pedangnya, ia pun tidak berbuat apa-apa. Kali ini Widuri pun tidak berani bermain main. Ia telah pernah melihat hantu berjubah dan bertopeng kasar itu bertempur melawan Mahasajenar di gedong Songno. Karena itu ketika kedua orang itu berjalan ke pintu, Widuri menggeser diri. Sesaat pasingsingan berhenti pula dan memandangi wajah gadis yang jernih itu. Tanpa disengaja ia kemudian menoleh kepada Lawa Ijo. Tetapi kembali ia tidak mempedulikan keadaan sekelilingnya. Dengan surasa runggi, pasingsingan segera memasuki rumah untuk mencari pusaka-pusaka yang menggemparkan itu. Ketika kedua orang sakti itu telah lenyap di telan pintu, mulailah Lawa Ijo mengeram. Kemudian terdengar ia berkata, Jakasoka, jangan terlalu lama bermain main. Waktu kita tidak terlalu banyak. Jakasoka tersenyum. Dengan meter redup ia melangkah maju, dan dengan satu loncatan ia naik ke pendapa. Pada saat yang bersamaan Rara Willis telah menyambut pedangnya. Ia sadar bahwa ular laut itu pasti akan menyerangnya. Sekali lagi hatinya meremang, ketika teringat peristiwa-peristiwa di hutan tambak baya. Tetapi sekarang ia harus menghadapi bajak laut itu dengan senjata di tangan, tidak untuk bunuh diri, tetapi untuk membunuh lawannya itu. Yang terjadi di sebelah lain, Wirasaba dengan garangnya meloncat ke arah Wadas Gunung. Kapaknya yang besar itu berputar dengan dasyatnya. Sedang Wadas Gunung pun menerima serangan Wirasaba dengan penuh gairah. Di kedua belah tangannya telah tergenggam dua buah pisau belati panjang. Sesaat kemudian terjadilah perkelahian yang sengit. Kedua-duanya bertubuh tinggi, besar dan berkekuatan luar biasa. Keduanya memiliki kelincahan dan kecepatan bergerak. Wirasaba kini telah memiliki seluruh ketangkasannya. Kakinya sudah benar-benar pulih kembali, tidak seperti pada saat ia menyusul mahasajenar kepliri dan beberapa tahun yang lampau. Dengan demikian pertempuran itu menjadi dasyat sekali. Banturan-benturan senjata mereka berdentang-dentang menyobek sepi malam. Demikian kerasnya sehingga berloncatlah bunga api ke udara, memercik berhamburan. Mantingan melihat Wirasaba telah mulai, dan Rarawilis telah berhadapan dengan orang yang berwajah tampan itu. Yang masih berdiri tanpa lawan adalah Lawa Ijo. Lawa Ijo itu tidak dapat dikalahkan, namun apapun yang terjadi adalah menjadi kewajiban Mantingan. Karena itu segera Mantingan meloncat menyerang Lawa Ijo. Terdengarlah Lawa Ijo tertawa. Sesaat kemudian di tangannya telah berkilat-kilat pisau belati panjang. Dengan tangkasnya ia menyongsong serangan Trisula Mantingan. Maka sesaat kemudian mereka telah terlibat dalam suatu perkelahian yang sengit. Keduanya bertempur mati-matian. Untuk segera dapat mengakhiri pertempuran, Lawa Ijo yang garang itu meloncat dengan dasyatnya, sedangkan Mantingan pun tidak kalah lincahnya. Karena ia sudah mengenal Lawa Ijo, maka dalam pertempuran itu, segera ia mempergunakan ilmu gerak yang dinamainya Pacar Wutah. Dalam saat-saat berikutnya, Trisulanya bergerak-gerak dengan cepatnya menyerang tubuh lawannya dari segala arah. Tetapi Lawa Ijo pun telah mengenal ilmu itu. Di gedong sanga, ia gagal membunuh Dalang Mantingan itu. Sekarang ia akan menebus kegagalannya. Dahulu Dalang Mantingan berhasil diselamatkan oleh Arya Salaka. Dan sekarang tak ada orang yang akan menyelamatkannya. Karena itu, maka Lawa Ijo yakin bahwa kali ini ia akan berhasil. Wirasaba yang bertempur dengan wadas gunung pun telah mengerahkan segenap kekuatannya. Ia ingat apa yang pernah terjadi di gedong sanga, waktu itu pun wadas gunung ikut serta. Sehingga dengan demikian, sejak perkelahiannya di Piridan, ia pernah melihat tandang wadas gunung di gedong sanga, meskipun tidak sedemikian jelas, karena kesempatan yang sempit. Sebab pada saat itu ia harus bertempur melawan dua orang dari kawanan Alas Mentawo. Tetapi kini ia harus bertempur melawan orang kedua sesudah Lawa Ijo. Karena itu ia harus berjuang mati-matian. Namun Wirasaba, yang terkenal dengan nama Seruling Gading itu pun mempunyai sifat-sifat yang khusus. Sebagai seorang pengembala yang pernah merantau dari satu tempat ke tempat lain dengan bekal Seruling dan kapaknya itu, maka ia telah memiliki pengalaman yang tak kalah luasnya dari lawannya, penjahat tulung yang bernama wadas gunung itu. Dengan demikian maka kekuatan keduanya tak dapat diselisihkan. Masing-masing memiliki kekhususannya yang cukup berbahaya. Wadas gunung dengan kedua pisau belati panjangnya menyerang dengan ganasnya. Bertubi-tubi seperti beribu-ribu pisau belati yang melontar-lontar ke tubuh Wirasaba. Namun kapak Wirasaba itu seakan-akan dapat berubah menjadi dinding baja yang membatasinya. Sehingga dengan demikian ujung pisau lawannya sama sekali tak berhasil menyentuh pakaiannya. Endang Widuri sementara itu masih berdiri tegak di samping pintu. Ia melihat bagaimana Wirasaba bertempur dengan dasyatnya. Dilihatnya pula ki dalam mantingan bertempur mati-matian. Ia melihat betapa lincahnya dalam mantingan itu, dan bagaimana dasyatnya Trisulanya menyambar-nyambar. Namun dilihatnya pula betapa dasyatnya Lawa Ijo itu bertempur. Karena itu hatinya pun menjadi tegang. Yang belum mulai, di antara mereka adalah Jakasoka. Ia masih saja berdiri dengan senyumnya yang aneh. Sekali-kali ia memandang berkeliling, melihat bagaimana wadas gunung menghadapi lawannya, dan di saat lain dipandangnya dengan seksama pertempuran antara Lawa Ijo dan dalang mantingan. Sebagai seorang yang cukup berilmu, segera Jakasoka melihat bahwa mantingan telah sampai pada puncak perjuangannya, sedang Lawa Ijo masih mungkin untuk melepaskan ilmu-ilmu pamungkasnya. Karena itu ia tersenyum. Sebentar lagi ia akan melihat lawan Lawa Ijo itu terbelah dadanya. Karena itu untuk menakut-nakuti lawannya ia berkata, Willis, lihatlah. Sebentar lagi kawanmu yang bernama mantingan itu akan terpenggal lehernya, atau terbelah dadanya. Rara Willis mengerutkan keningnya. Ia melihat pula apa yang terjadi. Di gedong sanga, Rara Willis telah mengetahui pula, bahwa ilmu mantingan masih belum dapat menyamai Lawa Ijo. Meskipun demikian ia mencoba untuk tidak terpengaruh karenanya. Sebab apabila demikian, ular laut itu akan dengan mudahnya menangkapnya. Seandainya ia terbunuh dalam pertempuran itu, ia tidak akan menyesal. Sebab dengan demikian, ia telah mengorbankan dirinya untuk ikut serta mempertahankan hak atas Banyu Biru dan atas Keriskyai Naga Sasra dan Sabuk Inten yang tak begitu dimengertinya, sebab Mahasajenar tidak begitu banyak menceritakan pusaka-pusaka itu kepadanya. Namun hal yang sedemikian telah diduganya sejak semula. Sejak ia menjatuhkan pilihannya atas Mahasajenar daripada Sarayuda. Pada saat itu ia sadar, bahwa Mahasajenar mempunyai masalah yang jauh lebih banyak daripada demang Gunung Kidul yang kaya raya itu. Kalau Sarayuda seolah-olah telah menyelesaikan perjuangannya untuk merebut keadaannya kini, sehingga dengan demikian Sarayuda tinggal menikmati hasil jerih payahnya, maka Mahasajenar masih harus berjuang terus. Tetapi Rarawilis melihat hak kekat dari perjuangan kedua orang itu. Sarayuda berjuang untuk menempatkan dirinya pada tempat yang sebaik-baiknya, meskipun ia sama sekali tidak merugikan orang lain, tetapi Mahasajenar berjuang untuk kepentingan yang lebih luas, yang justru mengorbankan dirinya sendiri, kepentingannya sendiri. Seperti halnya usahanya menemukan keris-keris Nagasasra dan Sabuk Inten, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kamukten yang akan diharapkan. Mahasajenar benar-benar berjuang tanpa pamrih, selain pengabdian diri pada tanah kelahiran, pada kemanusiaan. Sebab apabila keris-keris itu benar-benar jatuh di tangan golongan hitam, akan musnahlah tata kehidupan manusia, akan musnahlah sendi-sendi pergaulan manusia. Dan akan lenyap pula lah kesempatan untuk menjalankan ibadah mereka, memanjatkan bakti kepada Tuhan. Dan jadilah demak suatu negara yang bertata pergaulan rimba. Siapakah yang kuat, merekalah yang berkuasa, tanpa menghiraukan hukum-hukum yang ada. Juga usaha Mahasajenar untuk meletakkan kembali Arya Salaka pada tempatnya, sama sekali adalah perjuangan tanpa pamrih. Ia sekadar melakukan kewajibannya sebagai manusia yang melihat kebenaran terinjak-injak. Dengan demikian, sebagai seorang yang telah menyatakan dirinya bersedia berjuang di samping Mahasajenar, Rarawilis sama sekali tidak gentar melihat ujung senjata. Jiwanya, raganya, bulat-bulat diserahkan dalam pengabdian seperti apa yang dilakukan oleh Mahasajenar, orang yang dikaguminya sejak pertemuannya yang pertama. Tetapi ia menjadi ngeri kalau ular laut akan berhasil menangkapnya dan membawanya ke nusa kambangan, seperti yang diidam-idamkannya sejak lama. Ia menjadi ngeri atas kehadiran tokoh-tokoh pasingsingan di tempat itu, jangan-jangan ia akan membantu ular laut itu, membuatnya tidak berdaya. Namun karena itu, ia berkeputusan untuk melawan mati-matian. Kalau ia gagal, lebih baik ia mati di pendapa banyu biru itu. Dengan demikian, Rarawilis segera mengangkat pedangnya mengarah ke dada Jakasoka sambil berkata, Jakasoka, jangan menakut-nakuti aku. Aku sekarang bukan lagi gadis yang ketakutan melihat senyum yang aneh serta matamu yang redup. Nah, marilah kita bermain-main dengan pedang. Kau atau aku yang mati karenanya. Jakasoka menggigit bibirnya. Tetapi Rarawilis itu berkata sungguh-sungguh. Cabutlah pedangmu, desis Rarawilis, supaya aku tidak membunuh orang yang tidak bersenjata. Pedang Rarawilis terjulur beberapa jengkal ke arah leher Jakasoka, sehingga Jakasoka terpaksa bergeser mundur. Rarawilis, katanya, aku tidak akan melukai kulitmu. Apakah yang kau tunggu di sini? Mahesajenar tidak akan kembali kepadamu, karena ia telah terbunuh di Pamingit. Dada Rarawilis berdesir, tetapi kemudian ia menjadi tenang kembali. Katanya, siapakah yang telah membunuhnya? Paman Pasing Singan, jawab Jakasoka. Rarawilis tertawa. Tetapi Endang Widuri tertawa lebih keras. Katanya, Pasing Singan tak akan mampu melawan Paman Mahesajenar. Kau salah hitung, Jakasoka. Lain kali kau perlu mempelajari keadaan sebelum kau mencoba berbohong. Metu Jakasoka menjadi semakin redup. Tetapi ia sudah tidak tersenyum lagi. Sekali lagi ia melihat wadas gunung yang mengeram keras sekali untuk melepaskan marahnya, karena Wirasaba dapat melawannya dengan baik. Saat yang lain, Jakasoka memandang ke arah lawa ijo yang nampak makin baik keadaannya. Meskipun demikian ki dalang mantingan berjuang dengan gigihnya. Kemudian Jakasoka sendiri meloncat selangkah ke belakang dan dalam sekejap tongkatnya telah terurai. Di tangan kanan, digenggamnya sebuah pedang yang lentur, sedang di tangan kirinya adalah warangkanya, berupa sebuah tongkat yang berwarna hitam. Rara Willis tidak menunggu lebih lama lagi. Ia meloncat ke depan dengan tangan terjulur lurus. Pedangnya mengarah ke dada lawannya Jakasoka terkejut melihat gerak yang sedemikian cepatnya. Untunglah bahwa ular laut itu memiliki pengalaman yang luas. Setapak ia menggeser diri sambil berputar, dengan kerasnya ia memukul pedang Rara Willis yang menjulur beberapa jari dari dadanya. Namun Rara Willis lincah pula. Ia berhasil mebebaskan senjatanya, untuk kemudian diputarnya cepat dan serangannya telah datang pula. Demikianlah maka segera mereka terlibat dalam pertempuran yang cepat. Rara Willis ternyata cukup mampu mengimbangi kedasyatan ular laut yang bertempur membingungkan itu. Jakasoka mencoba untuk mengaburkan perlawanan Rara Willis, dengan menyerangnya berputar-putar dari segala arah. Namun Rara Willis menyadarinya, sehingga sekali-kali ia melontarkan diri memotong langkah lawannya dengan pedang yang terayun cepat sekali. Dalam keadaan yang demikian terpaksa Jakasoka mengumpat di dalam hati. Ia telah jauh lebih dahulu mendalami ilmu-ilmu perkelahian daripada gadis itu, namun ternyata gadis itu dapat menyusulnya. Ia menyesal bahwa selama ini ia lebih senang merantau mencari mangsanya, daripada menekuni ilmunya. Sendang parapat berdiri seperti patung melihat lingkaran-lingkaran perkelahian. Ia melihat betapa dalang mantingan berjuang mati-matian untuk melawan lawa ijo. Wira sabar dengan garangnya mengayunkan kapak raksasanya, sedang Rara Willis dengan lincahnya bergulat di antara hidup dan mati. Dengan demikian, ia merasa bahwa tenaganya tak akan berguna sama sekali seandainya ia mencoba untuk membantu salah seorang di antaranya. Malahan mungkin ia akan mengganggu kelincahan mereka. Para penjaga halaman itu juga menjadi pening. Mereka tidak bersiap untuk bertempur menghadapi tokoh-tokoh itu. Apalagi lingkaran-lingkaran pertempuran itu seolah-olah telah menjadi sedemikian sulitnya untuk dipisah-pisahkan lagi di antara lawan dan kawan. Yang tampak dimati mereka adalah bayangan yang melontar berputar-putar dengan cepatnya. Karena itu, perhatian mereka segera tertuju kepada kawan-kawan mereka yang luka. Empat orang. Hanya Endang Widuri lah yang dapat mengerti betapa suasana maut telah melingkar-lingkar di halaman itu. Kali ini gadis yang nakal itu benar-benar menjadi tegang. Ia tidak dapat lagi bergurau dalam keadaan yang demikian, sehingga senyumnya sama sekali telah lenyap dari bibirnya. Matanya yang bening itu pun menjadi tajam, setajam gerigi yang melingkari cakranya. Ia melihat betapa wirasaba dapat menyesuaikan diri melawan kekasaran wadas gunung. Bahkan pengembala itu pun dapat bertempur dengan kasar pula. Kapaknya mendesing-desing mengerikan. Sekali terayun ke dada wadas gunung, namun kemudian tangkainya mengarah ke tengkuk lawannya. Namun dua pisau belati panjang di tangan wadas gunung itu pun bergerak dengan cepatnya pula. Mematuk-matuk ke segenap tubuh wirasaba, sehingga kemudian yang tampak hanyalah seleret-leret sinar-sinar yang silau. Rara Willis pun dengan lincahnya menggerakkan pedangnya dengan ilmu yang khusus. Ujung pedang yang tipis itu selalu bergerak-gerak dengan cepatnya. Kalau jaka soka dapat bertempur seperti ular yang membelit, melingkar untuk kemudian meloncat, mematuk dengan ujung pedangnya, maka rara Willis berhasil melawannya seperti seekor sikatan yang dengan lincahnya menari-nari dengan sayap-sayapnya yang cepat cekatan. Demikian ia meloncat-loncat seperti anak-anak yang menari-nari yang namun ketika tiba-tiba seekor ular mematuknya, cepat-cepat ia meloncat melenting, untuk kemudian dengan lincahnya, ujung pedangnya menyambar lambung lawannya. Dengan demikian, maka keringat yang dingin segera mengalir membasai pakaian jaka soka yang geme biar karena tertes intan pada timang dan anak kancing bajunya. Tiba-tiba ia merasa malu. Seandainya gadis itu benar-benar dapat dibawanya ke nusa kambangan, bahkan seandainya gadis itu bersedia untuk menjadi istrinya, maka apabila pada suatu saat timbul perselisihan antara mereka, meskipun tidak terlalu tajam, maka apakah ia mampu untuk mengatasinya? Karena itu kemudian yang menjalar dalam hati jaka soka bukan lagi perasaan seorang laki-laki terhadap seorang gadis seperti beberapa saat yang ngampau. Ketika jiwa jaka soka telah benar-benar terancam, maka yang ada di dada jaka soka kemudian adalah kemarahan yang menyala-nyala. Dengan setinggi gunung atas kematian gurunya, Nagapasa. Karena itu, ia harus membunuh siapa saja yang dapat dibunuhnya. Juga gadis yang garang ini harus dibinasakan. Demikianlah, kemudian jaka soka telah kehilangan kegairahannya. Ia sudah tidak lagi melihat seorang gadis cantik yang mempesona, tetapi yang tampak adalah seorang yang berbahaya bagi jiwanya. Namun ternyata seimbang dengan itu, Rarawilis bertambah marah pula. Bagainya pertempuran kali ini adalah pertempuran yang menentukan. Kalau ia terbunuh, biarlah ia mengorbankan dirinya. Namun kalau ia berhasil membinasakan laki-laki itu, maka ia akan terbebas dari kecemasan dan kengerian yang mengejar-ngejarnya sepanjang umurnya. Tetapi berbeda dengan mereka berdua. Mantingan benar-benar dalam keadaan yang sulit. Meskipun ia telah melawan lawa ijo dalam puncak ilmu pacar wutah, namun lawa ijo benar-benar memiliki beberapa kelebihan daripadanya. Lawa ijo itu dapat ilmu yang paling licik di samping ilmunya yang memang dasyat dan bertempur dengan segala macam kera. Yang paling kasar, sampai yang menakutkan. Setapak demi setapak mantingan terdesak terus. Hanya karena ketabahan dan kepercayaannya pada kekuasaan yang tertinggi, ia masih mampu bertahan dalam ketenangan. Melihat keadaan itu, Widuri menjadi cemas. Ia telah kehilangan sifat kenakanakannya dalam keadaan bahaya yang benar-benar mengerikan seperti saat itu. Karena itu, dengan penuh tekat dan keberanian, mendidihlah darah pengging sepuh di dalam tubuhnya. Ketika Widuri melihat mantingan terdesak, maka ia tidak mau membiarkannya. Dengan lincahnya ia meloncat sambil berkata nyaring di antara desing rantainya yang berputar seperti baling-baling, Paman mantingan, biarlah aku ikut serta. Mantingan memandang dalam sekejap, gadis itu melontarkan diri seperti terbang ke arah lawa ijo. Dan dilihatnya lawa ijo menjadi terkejut karenanya. Sehingga iblis dari mentaok itu meloncat beberapa langkah surut. Dengan liarnya matanya memandang kepada dalang mantingan yang sudah hampir sampai pada saat terakhir itu, namun kemudian matel lawa ijo itu menjadi suam ketika memandang Widuri yang sudah berdiri di hadapannya dengan senjatanya yang berbahaya itu. Tiba-tiba terdengar suara lawa ijo itu perlahan-lahan, Ger, jangan ikut campur dengan persoalan kami. Biarlah kami orang tua-tua menyelesaikan masalah kami dengan Carrie yang kami senangi. Widuri melihat metah yang sulam itu. Namun ia tidak mau terpengaruh oleh keadaan yang tak diketahui sebabnya itu. Maka jawabnya, biarlah lawa ijo. Kau datang dengan membawa senjata dan hasrat yang hitam di dalam hatimu. Bukankah kau telah dibekali oleh nafsu untuk membunuh? Marilah, kami telah bersedia untuk melawannya. Kami bukan sebangsa cacing yang membiarkan diri kami terbunuh tanpa perlawanan. Karena kami sadar bahwa saat ini adalah saat-saat kami terakhir. Sebab seandainya kami berdua dengan paman mantingan berhasil membebaskan diri dari tanganmu, hantu-hantu hitam yang berada di dalam rumah ini pun segera akan menangkap kami dan membunuh kami bersama. Terhadap mereka, kami tak akan dapat berbuat sesuatu. Karena itu, biarlah kami melawan selagi kami masih sempat. Nah, lihatlah dada kami yang tengadah di hadapan ujung-ujung latimu itu. Lawa Ijo menarik nafas panjang. Tetapi matanya yang suram itu menjadi menyala. Katanya, aku sudah berusaha untuk mencegahmu, gadis yang nakal. Agaknya kau benar-benar keras kepala. Widuri tidak peduli lagi, ia melangkah semakin dekat sambil menjawab, Kenapa kau mencegah aku? Bukankah kau datang untuk melepaskan nafsmu? Membunuh dan kemudian kau sangka akan kau temukan keris-keris itu di sini? Lawa Ijo bukanlah seorang yang berdada longgar. Karena itu ia menjadi semakin marah. Namun sekali lagi ia mencoba memperingatkan, Kalau kau mau menyingkir, aku akan membebaskan kau. Guruku pun tak akan mengusikmu. Biarlah aku membunuh Kidalang yang masyur ini. Tetapi Widuri tidak takut. Dengan nyaring dia menjawab, Kami mempunyai pendirian yang berbeda dengan golonganmu. Kami memiliki kesetia kawanan yang dalam untuk menegakkan kemanusiaan. Bunuhlah paman mantingan bersama kami semua. Lawa Ijo menggeram, sekehendak mulah, desisnya. Lalu ia mulai bergerak. Dengan tangkasnya ia meloncat menyerang mantingan. Untunglah mantingan selalu berhati-hati, Sehingga ia masih sempat untuk menghindarkan dirinya. Ketika Lawa Ijo telah mulai kembali dengan serangannya yang dasyat, Widuri pun mulai. Senjatanya berputar cepat seperti baling-baling dengan putaran-putaran yang berbahaya. Sekali cakranya mengarah ke leher. Mendapat lawan baru yang lincah di samping lawan lamanya, Lawa Ijo merasakan, bahwa keadaan pertempuran itu menjadi jauh berbah. Kembali ia mengagumi gadis itu. Betapa berbahayanya permainan rantai yang berputar-putar, Di samping ujung terisula mantingan yang mematuk-matuk dalam ilmu gerak pacar wutah. Dengan kerasnya Lawa Ijo menggeram. Sambil memusatkan segenap tenaganya ia mencoba untuk mengatasi desakan lawan. Betapa ganasnya kelelawar yang buas itu bertempur. Kedua pisau belatinya seakan-akan merupakan kuku yang panjang di ujung sayap-sayapnya yang mengembang dan bergerak-gerak dengan cepatnya. Namun untuk menghadapi dua orang sekaligus terasa betapa beratnya. Mantingan dan Widuri, meskipun keduanya memiliki bekal yang berbeda, Namun meka berusaha untuk menyesuaikan dirinya. Ternyata gadis itu tidak kalah tangkasnya dengan mantingan. Dengan gerak-gerak yang tangguh Hendang Widuri berjuang dengan berani. Darah ki ageng pengging sepuh yang mengalir di dalam tubuhnya telah membekalinya dengan api yang menyala-nyala di dalam dada gadis itu. Api yang mengobarkan semangat berjuang dan keteguhan hati. Diam-diam Lawa Ijo berteka-teki di dalam hatinya. Ia pernah bertempur melawan Mahsa Jenar, kemudian melawan muridnya yang bernama Arya Salaka. Sekarang berhadapan dengan gadis yang bernama Endang Widuri. Namun gadis ini memiliki tatanan berkelahi sama hebatnya dengan Arya dan Mahsa. Apakah Widuri ini juga muridnya Mahsa? Namun Lawa Ijo tidak sempat menemukan jawabannya, sebab lawannya semakin lama semakin mendesaknya ke dalam bahaya. Mantingan melihat keadaan itu. Juga Widuri dapat merasakan bahwa akhirnya mereka akan dapat menguasai keadaan. Karena itu Endang Widuri dan Mantingan berjuang semakin sengit untuk segera dapat mengakhiri pertempuran. Dengan demikian mereka akan mendapat kesempatan untuk memusnahkan orang lain yang telah mencoba untuk menghancurkan Banyu Biru, sebelum tokoh-tokoh sakti yang sedang menganduk seluruh isi rumah itu tanpa dapat dicegah selesai dengan pekerjaan mereka. Sebab apabila mungkin mereka harus berusaha untuk menyelamatkan diri mereka atau mereka harus berusaha untuk berada di antara Laskar Banyu Biru. Tetapi Lawa Ijo adalah seorang yang luar biasa. Tentu saja ia tidak mau untuk dengan demikian saja menerima kekalahan. Ketika lawan-lawannya semakin mendesaknya, ia pun berjuang semakin keras. Bahkan, akhirnya ia melompat mundur beberapa langkah. Kemudian terdengarlah ia menggeram dengan keras. Dengan gerak yang dasyat ia memutar tubuhnya, kemudian sekali lagi ia menggeram keras. Yang kemudian terasa, betapa udara yang hangat mengalir perlahan-lahan, bergelombang menyentuh tubuh-tubuh Mantingan dan Endang Widuri. Semakin lama semakin hangat, dan akhirnya jadi panas. Sejalan dengan itu, Lawa Ijo telah meloncat menerkam Mantingan dengan garangnya. Mantingan sadar bahwa bahaya yang mengerikan telah mengancam dirinya. Lawa Ijo telah mempergunakan ilmunya alas kobar. Demikian pula Endang Widuri, merasa betapa ia terlalu tergesa-gesa merasakan kemenangan-kemenangan kecil atas lawannya itu. Kini ternyata betapa maut telah mengancam jiwanya. Mantingan masih berusaha sekuat-kuatnya untuk mempertahankan diri. Widuri pun tidak membiarkan Lawa Ijo dapat berbuat sekehendak hatinya. Meskipun Lawa Ijo itu telah berhasil memancarkan ilmunya, namun Widuri masih sempat menyerangnya, sehingga dengan demikian Lawa Ijo terpaksa berusaha menghindarkan diri dari sambaran gigi-gigi cakra yang sangat berbahaya. Tetapi sesaat kemudian Mantingan dan Widuri telah tidak dapat bertahan lagi dari serangan Aji alas kobar. Udara di sekeliling Lawa Ijo itu tiba-tiba telah menjadi panas. Udara yang panas itu bahkan seolah-olah menyusup ke dalam tulang sung-sung mereka. Demikianlah akhirnya Mantingan dan Endang Widuri terpaksa menghindarkan diri dengan meloncat menjauhi lawannya. Namun Lawa Ijo tidak mau melepaskan mereka lagi. Apalagi Ki Dalang Mantingan. Karena itu ketika Mantingan meloncat mundur, Lawa Ijo segera memburunya. Karena pancaran Aji alas kobar yang melibatnya, akhirnya Mantingan merasa bahwa seakan-akan kakinya menjadi kejang. Ia sudah tidak sempat meloncat lagi yang dapat dilakukan kemudian hanyalah menanti Lawa Ijo menerkamnya, sementara itu betapa udara yang panas telah menyengat-nyengat kulitnya. Dalam keadaan yang terakhir itu, Mantingan masih mencoba untuk mengangkat risulanya menanti saat-saat terakhir yang mengerikan. Widuri yang meloncat ke arah yang berlawanan, melihat betapa maut menerkam Ki Dalang Mantingan. Karena itu wajahnya menjadi tegang dan dadanya bergolak hebat. Apakah ia akan berdiam diri melihat kawan sepenanggungan itu binasa? Tetapi ia tidak dapat bergerak maju. Ia tidak mampu untuk menerobos kekuatan Aji alas kobar yang dasyat itu. Sebab demikian ia melangkah mendekat, tubuhnya menjadi seolah-olah terbakar hangus. Namun meskipun demikian, Widuri bukanlah seorang yang mudah berputus asa. Dari ayahnya ia mendapat beberapa petunjuk bagaimana seharusnya apabila seseorang berada dalam kesulitan. Ayahnya itu pernah berkata kepadanya, bahwa manusia tidak boleh berputus asa. Meskipun keputusan terakhir berada dalam kekuasaan yang maha tinggi, namun manusia diwajibkan berusaha. Berusaha sampai kemungkinan terakhir. Demikianlah akhirnya Widuri mengambil suatu keputusan yang dapat dilakukan dalam keadaan yang demikian itu. Ketika ia melihat lawa hijau dengan wajahnya yang menyeringai seperti serigala meloncat memburu dalam mantingan, berputarlah cakranya beberapa kali di udara. Kemudian dengan sekuat tenaga, sebagai usahanya terakhir untuk melawan kelelawar serigala dari mentaok itu, cakra itu dilepaskannya beserta rantainya sekaligus. Suatu hal yang tak terduga. Apalagi pada saat itu lawa hijau sedang memusatkan perhatiannya kepada dalam mantingan. Kepada mantingan itulah dendam lawa hijau tersimpan. Tetapi, demikian ia meloncat, demikian senjata Widuri melayang ke arahnya, sedemikian cepatnya seperti kilat menyambar kepalanya. Lawa hijau terkejut bukan alang kepalang. Tetapi ia terlambat. Ketika ia berusaha menghindar, cakra itu dengan derasnya mengenai kepalanya dengan tepat. Terasa betapa kulit kepalanya terkelupas oleh gerigi-gerigi yang tajam. Lawa hijau terhuyung ke samping. Perasaannya telah menelan dirinya sedemikian kerasnya. Cakra pemberian keboka negara itu benar-benar senjata yang luar biasa. Yang terdengar kemudian adalah suatu pekek yang tertahan. Dengan kedua belah tangannya, lawa hijau memegang kepalanya yang terluka itu erat-erat, seperti takut bahwa kepalanya itu akan terlepas. Namun demikian, luka itu menjadi semakin nyeri, dan darah yang mengalir dari luka itu menjadi semakin keras. Dalang mantingan untuk sesaat tertegun. Ia melihat hantu itu kesakitan. Namun karena tekanan yang tajam pada saat yang mengerikan, yang hampir saja merampas nyawanya, mantingan menjadi seperti orang yang kebingungan. Tetapi cepat ia menguasai kesadarannya kembali. Ia merasa bahwa kekuasaan tertinggi dengan tangan-tangannya yang adil telah membebaskannya. Karena itu, ketika ia melihat kesempatan terbuka di hadapannya, dengan sisa-sisa tenaganya yang terakhir, ia mengangkat trisulanya. Trisula mantingan itu pun bukan senjata yang dibelinya dari pandai besi. Trisulanya itu adalah pemberian gurunya, Ki Ageng Supit. Karena itu trisulanya pun memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan berdoa di dalam hati, yang dipanjatkan kepada Tuhan yang maha adil, mantingan melontarkan trisulanya. Lawa ijo yang telah kehilangan keseimbangan diri, tidak melihat trisula itu meluncur menyambar dadanya. Karena itu, tiba-tiba terasa dadanya terbelah. Kini benar-benar serigala dari mentaok itu berteriak tinggi. Dan kemudian ia pun terhuyung sekali lagi, dan akhirnya jatuh terkulai di tanah yang telah dibasahi oleh darahnya. Halaman banyu biru itu benar-benar dicengkam oleh kengerian. Teriakan lawa ijo itu benar-nenar telah menggetarkan udara banyu biru. Daun-daun kuning pun berguguran di tanah, sedang ranting-ranting yang kering berpatahan. Mendengar teriakan lawa ijo itu, Widuri menjadi gemetar. Ia tahu perasaan apa yang menjalar di dalam dirinya. Namun tiba-tiba ia merasa segenap bulu-bulunya tegak berdiri. Karena itu ketika lawa ijo itu sudah tidak mampu lagi untuk berdiri, tanpa disengaja endang Widuri menghindar pandang. Wajah Widuri pun jatuh tertunduk di tanah yang hitam-hitam gelap di dalam cahaya obor yang remang-remang. Wadas gunung juga tak kalah terkejutnya mendengar pekek yang memekakkan telinga itu. Ketika ia pertama-tama mendengar lawa ijo menggeram keras-keras, ia merasa bahwa pekerjaan kakak seperguruannya itu hampir selesai. Sebab pada saat itu lawa ijo telah mempergunakan Aji Alaskobar. Namun kemudian yang terdengar adalah jerit kesakitan. Karena itu hatinya pun berdesir dengan kerasnya. Bahkan seolah-olah dirinya sendirilah yang kehilangan kekuatannya. Demikianlah wadas gunung yang gagah dan mempunyai kekuatan raksasa itu, kehilangan pemusatan pikiran. Ketika ia mencoba melihat apa yang terjadi pada kakak seperguruannya itu, ternyata ia dihadapkan pada saat yang menentukan. Wira Sabah tidak mau terpengaruh oleh keadaan sekelilingnya. Ia menghadapi lawannya dengan segenap perhatian dan kemampuan. Karena itu, ketika sebagian dari perhatian wadas gunung diranggut oleh jerit ngeri kakak seperguruannya, Wira Sabah melihat kelemahan itu. Setelah ia bertempur beberapa lama, dalam keadaan yang seimbang, maka saat yang pendek itu banyak mempunyai arti baginya. Wadas gunung melihat selerat sinar yang menyambar tubuhnya pada saat ia melihat lawa ijo terdorong beberapa langkah untuk kemudian jatuh tak berdaya. Cepat ia berusaha untuk melawan sambaran senjata lawannya, namun ia tak berhasil memergunakan segenap kekuatannya. Ketika ia memutar tubuhnya menghadap arah sambaran kapak lawannya, dan menyilangkan kedua pisaunya untuk menahan serangan itu, Wira Sabah sempat menarik senjatanya, dan dengan tangkai kapaknya itu ia menyerang tengkuk wadas gunung. Serangan ini tidak begitu keras, namun benar-benar telah menghilangkah keseimbangan perlawanan wadas gunung. Ketika wadas gunung berusaha menghindar, kapak Wira Sabah telah berubah arah. Dengan kerasnya senjata raksasa itu menyampar punggung wadas gunung. Kini sekali lagi halaman itu digetarkan oleh sebuah teriakan ngeri. Wadas gunung terbanting di tanah untuk tidak akan bangun kembali. Sesaat kemudian, halaman itu menjadi sepi. Jakasoka telah melontar mundur beberapa langkah. Ternyata, karena pengalamannya, ia lebih hati-hati dari wadas gunung. Dihindarinya lawannya jauh-jauh, supaya ia dapat melihat apa yang terjadi. Sesaat darahnya berdesir cepat, jantungnya seperti berdetang-detang akan pecah. Dua kakak beradik seperguruan telah jatuh dalam pertempuran itu. Sebenarnya Jakasoka tidak akan terpengaruh kedudukannya sebagai kepala gerombolan di Nusa Kambangan. Kematian lawa ijo dan wadas gunung adalah akibat yang wajar dari usahanya. Mukti atau mati. Jakasoka sendiri pun sadar, bahwa akibat yang demikian dapat juga terjadi atas dirinya. Namun kekalahan yang berturut-turut, baik di Pamingit maupun di Banyu Biru ini sangat memanaskan hatinya. Bahkan di Pamingit, gurunya yang dibangga-banggakan telah jatuh. Sekarang kawan-kawan segolongannya terbunuh pula. Karena itu darah di dalam tubuhnya serasa menggelegak seperti banjir yang melanda dinding jantungnya. Diawasinya orang-orang yang berdiri di sekitar pendapa itu. Wirasaba, yang masih gemetar berdiri bersandar tangkai kapaknya yang diwarnai oleh darah wadas gunung. Mantingan dan Widuri pun masih saja berdiri seperti patung. Sedang Rara Wilis, sebagai seorang gadis, hatinya pun berdebar-debar pula. Untunglah bahwa ia tidak kehilangan kewaspadaannya. Di hadapannya masih berdiri ular laut yang menggelisahkan. Sesaat kemudian dari pintu rumah itu muncullah orang berjubah abu-abu, bersama-sama dengan orang yang berkepala besar. Dengan kesan yang mengerikan, ia memandang berteliling. Ia mengeram ketika dilihatnya kedua muridnya terkulai di tanah. Kemudian seperti bayang-bayang, ia melayang ke arah lawa ijo, yang masih bergerak-gerak dalam pergulatannya melawan maut. Lawa ijo, desis pasing-singan itu. Lawa ijo hanya mampu berdesis perlahan-lahan. Dan kembali pasing-singan memanggilnya, Lawa ijo. Hem, Lawa ijo berusaha untuk menjawab. Ternyata orang itu memiliki daya tahan yang luar biasa. Meskipun darahnya telah mengalir dari luka-luka di kepala dan dadanya, namun ia masih dapat membuka matanya. Pasing-singan kemudian tegak berdiri di samping tubuh murid kesayangan itu. Pandangannya dengan tajam bergerak dari mantingan, endang widuri, wirasaba kemudian rara wilis. Sendang para pat dan para penjaga yang kaku di tempat masing-masing itu sama sekali tak diperhitungkan. Aku tidak menyangka, hantu bertopeng itu mengeram. Bahwa kalian mampu membunuh muridku. Ketika aku mendengar ia memekik, aku menyangka lain. Tetapi aku menjadi ragu-ragu. Akhirnya aku sadar bahwa kedua muridku pasti terluka. Ternyata mereka tidak saja terluka, tetapi jiwanya telah terancam. Kemudian tangan hantu itu perlahan-lahan terangkat dan menunjuk kepada setiap orang yang berada di halaman itu. Mula-mula mantingan, kemudian berturut-turut endang widuri, wirasaba dan rara wilis. Kau, kau, kau dan kau. Hem. Alangkah sombongnya kalian. Kalian berani membunuh murid pasing-singan di hadapan gurunya. Benar-benar suatu perbuatan yang gila. Karena itu kalian harus mati dengan care yang paling menyedihkan. Tidak oleh tangan pasing-singan. Aku tidak mau dikotori dengan darah kalian. Tetapi kalian akan kami ikat di belakang kuda kami. Akan kami arahkan kuda-kuda kami ke pamingit. Besok sahabat-sahabat di sana akan menemukan mayat kalian yang sudah terkelupas seperti pisang. Semua yang mendengar kata-kata itu menjadi gemetar. Meskipun mereka tidak takut mati, namun mati dengan care yang demikian benar-benar tidak menyenangkan. Meskipun ada senjata di tangan mereka, namun kalau pasing-singan itu benar-benar bermaksud demikian maka pastilah mereka tidak akan mampu mengelakkan diri. Dengan satu pukulan ditengkut mereka, atau satu tekanan di dada mereka, maka hantu itu benar-benar akan dapat membuat mereka lumpuh. Rara Willis menjadi semakin ngeri, kalau-kalau tiba-tiba Jakasoka berbuat lain. Sebab Jakasoka akan dapat mengajukan permintaan kepada pasing-singan mengenai dirinya. Tetapi dalam ketegangan itu tiba-tiba suara Lawa Ijo gemetar, guru, dapatkah guru mendengar permintaanku terakhir? Pasing-singan menoleh kepada muridnya. Dengan isyarat-isyarat ia minta surah sarunggi mengawasi orang-orang yang berdiri di halaman itu. Kemudian ia pun berjongkok di samping muridnya. Ketika ia melihat luka Lawa Ijo, pasing-singan itu pun mengerti bahwa nyawa Lawa Ijo tak akan dapat diselamatkan. Apakah permintaamu jawab pasing-singan? Pertama, suara Lawa Ijo menjadi semakin gemetar. Terasa betapa dendamnya masih menguasai dirinya. Nyawa Dalang Mantingan Hem, pasing-singan mengeram sambil memandang Dalang Mantingan yang berdiri seperti tonggak. Lamat-lamat ia mendengar juga apa yang dikatakan oleh Lawa Ijo itu. Namun ia sudah tidak terkejut. Kedua, Lawa Ijo meneruskan, jangan bunuh gadis nakal itu. Pasing-singan menarik nafas. Kenapa ia bertanya? Tiba-tiba Lawa Ijo berusaha mengangkat kepalanya dan dipandanginya endang widuri yang tegak kaku seperti tiang pendapa. Guru, desis Lawa Ijo, dapatkah aku melihat senjata itu? Pasing-singan menjulurkan tangannya. Rantai dan cakra yang mengenai kepala Lawa Ijo masih menggeletak di sampingnya. Kemudian senjata itu pun diserahkan kepada muridnya. Lawa Ijo dengan tangan yang lemah mengamat-amati senjata itu. Luar biasa, desisnya. Lumerah kalau Lawa Ijo terbunuh karena senjata yang ampuh ini, katanya pula. Pasing-singan tidak tahu apa yang dimaksud muridnya itu, namun ia masih berdiam diri. Langit di sebelah barat masih ditandai oleh warna merah, karena api yang masih berkobar-kobar menelan beberapa rumah yang sama sekali tak bersalah. Widuri, kemarilah, terdengar Lawa Ijo memanggil. Panggilan itu terasa aneh. Widuri mula-mula tidak percaya pada pendengarannya. Apakah benar-benar Lawa Ijo itu memanggilnya dengan nada yang lunak tanpa rasa denam? Ketika endang Widuri sedang menebak-nebak di dalam hati, terdengar kembali Lawa Ijo memanggil, lebih keras, Widuri, kemarilah. Widuri menjadi semakin bingung. Bahkan Pasing-singan tidak tahu apa maksud muridnya itu. Namun dalam nada suaranya, Lawa Ijo sama sekali tak bermaksud jahat. Widuri masih belum beranjak dari tempatnya. Sehingga sekali lagi Lawa Ijo berkata kepada gurunya, Guru, panggilkan gadis itu. Aku tak akan berbuat jahat. Dan sekali lagi aku minta jangan ganggu dia. Pasing-singan pun menjadi bingung. Namun ia berusaha untuk memenuhi permintaan muridnya itu. Perlahan-lahan ia berkata, Gadis kecil, Lawa Ijo memanggilmu. Widuri masih belum bergerak. Sedang rara wilis menjadi cemas. Katanya, jangan, Widuri. Hem, Lawa Ijo menarik nafas. Berat sekali, seakan-akan nafasnya sudah terputus di dadanya, sebelum aku mati, minta-nya. Widuri masih tegak seperti tonggak. Mantingan sudah kehilangan ingatannya untuk mencegah atau menyetujuinya. Demikian juga Wirasaba. Nafasnya masih memburu berebut dahulu setelah ia berjuang mati-matian, serta dengan sekuat tenaga mengayunkan kapaknya pada saat terakhir. Kini ia tidak tahu apa yang akan dikatakan dan apa yang akan diperbuat tentang Widuri. Guru, tiba-tiba Lawa Ijo berkata, Silahkan guru meninggalkan aku. Agaknya gadis itu takut kepada guru. Apakah sebenarnya yang sedang kau lakukan? Lawa Ijo tanya pasing-singan. Gadis itu, jawabnya, aku sedang mengenangkan almarhum anakku. Pada wajah gadis itu, sejak aku melihat untuk pertama kalinya, seakan-akan terbayang wajah anakku. Kini aku melihat wajah itu pula, tersenyum kepadaku dan melambaikan tangannya, mengajak aku pergi mengantarkannya. Anakku itu seandainya ia masih hidup, ia pasti sebesar gadis itu dan tangkas pula. Setangkas anak itu. Pasing-singan menggeram. Ia mengutuk di dalam hati. Kenapa Lawa Ijo berbuat hal yang aneh-aneh seperti perempuan cengeng? Namun pada saat-saat muridnya yang disayangnya itu hampir berpelukan dengan maut, ia terpaksa memenuhinya. Perlahan-lahan ia berdiri untuk kemudian mundur beberapa langkah sambil berkata kasar, Mendekatlah. Aku tidak akan mengganggumu. Lawa Ijo yang lemah itu kemudian berusaha untuk melemparkan senjata-senjatanya. Pisau belati yang selama ini menjadi ciri-ciri kekejamannya, yang kadang-kadang diikatnya dengan kain bergambar kelelawar hijau berkepala serigala. Endang Widuri melihat semuanya dengan jantung yang berdentangan. Ia menjadi ragu-ragu. Tetapi ada sesuatu yang mendesak-desaknya untuk memenuhi panggilan Lawa Ijo itu. Tiba-tiba ia bergerak-gerak maju. Bersamaan dengan itu, Rarawilis pun meloncat ke arahnya, sambil berkata, Widuri. Kembali langkah Widuri terhenti. Ia menoleh kepada Rarawilis. Nafas Rarawilis pun kemudian menjadi sesak oleh ketegangan yang memuncak. Lawa Ijo yang sudah hampir sampai pada akhir hayatnya melihat Rarawilis berusaha mencegah gadis kecil itu. Maka perlahan-lahan ia berkata, aku adalah manusia seperti kalian, meskipun apa yang aku lakukan selama ini tidak ubahnya seperti binatang. Aku tidak tahu apa yang akan aku alami, sesudah aku menginjak alam lain, namun di perbatasan ini aku tidak akan menambah dosa. Tiba-tiba hati Rarawilis tersentuh pula. Sebagai seorang gadis, perasaannya tidaklah sekeras baja. Ketika Widuri memandangnya, tanpa sesadarnya ia mengangguk. Sehingga Widuri kemudian perlahan-lahan melangkah maju mendekati hantu dari alas mentaok yang hampir sampai ajalnya itu. Senjatamu benar-benar ampuh, melampaui senjata yang pernah aku kenal, desis Lawa Ijo. Namun ia akan bertambah ampuh kalau kau lekatkan akik ini di lingkaran bergerigi itu, Widuri tidak menjawab. Ia berdiri tegak di samping Lawa Ijo yang masih memegang rantai beserta cakranya. Ia tidak tahu apa yang dimaksud dengan Lawa Ijo itu. Lawa Ijo kemudian menarik sesuatu di jari-jarinya. Cincin dengan mata akik yang berwarna merah menyala. Lawa Ijo pasing-singan berkata lantang. Apakah yang kau berikan itu? Kelabang Sayuta, jawab Lawa Ijo lemah. Gila, jangan kau lakukan, sahut pasing-singan. Akik kebuang Sayuta adalah ciri pasing-singan yang hanya aku pinjamkan kepadamu. Biarlah guru. Aku berikan akik itu kepada anakku, bantah Lawa Ijo dengan suara gemetar. Pasing-singan menahan dirinya untuk tidak melukai hati muridnya yang hampir mati itu. Namun dengan demikian, tanpa dikehendaki, Lawa Ijo justru menanamkan bahaya dalam tubuh hendang Widuri. Sebab tiba-tiba pasing-singan mendapat pemecahan yang mengerikan. Biarlah akik itu diberikan, namun gadis itu tidak akan mampu melepaskan diri dari tangannya. Kemudian pasing-singan tidak mencegahnya ketika Lawa Ijo menyerahkan cincin beserta rantai Widuri sendiri kepada gadis itu. Widuri pun seperti orang yang kehilangan dirinya. Ia bergerak saja tanpa sesadarnya menerima pemberian Lawa Ijo itu. Hanya rara wilis yang bagaimanapun juga, tidak dapat melepaskan Widuri seorang diri berhadapan dengan hantu itu. Karena itu ia pun mendekatinya dengan pedang terhunus di tangannya. Kutuk anakku itu telah sampai pada suatu kenyataan, terdengar suara Lawa Ijo gemetar. Mudah-mudahan aku dapat mengurangi beban pada saat kematianku. Setelah kau menerima cincin itu, terasa betapa lapang jalan yang akan aku tempuh. Hati-hatilah dengan cincin itu. Setiap goresannya, pasti berakibat maut, kecuali mahasajenar. Aku tidak tahu kenapa ia berhasil mebebaskan dirinya. Pergunakan akik itu menurut jalan hidupmu. Kalau kau benci kepada kejahatan, mudah-mudahan ia dapat menolongmu, Lawa Ijo berhenti. Nafasnya menjadi semakin susak. Tiba-tiba ia menggeliat dan terdengar ia mengeluh. Widuri yang masih berdiri di samping Lawa Ijo itu pun tiba-tiba berjongkok. Kalau mula-mula ia ngeri melihat wajah yang keras dan kejam itu, maka kini perasaan itu telah hilang. Widuri, bisiknya. Bukankah namamu Widuri? Widuri mengangguk. Aku telah membunuh anakku tanpa aku sengaja. Ketika aku menyangka ibunya berbuat sedeng dengan laki-laki lain, aku bunuh laki-laki itu. Kemudian aku bunuh pula istriku. Namun tanpa aku ketahui anak gadisku satu-satunya yang masih kecil, memeluk kaki ibunya, sehingga ketika aku dengan membabi buta menusuk tubuh perempuan itu, sebuah goresan melukai anakku itu. Goresan yang dalam di lehernya, sehingga gadis itu kemudian mati pula dua hari setelah mayat ibunya aku lempar ke sungai. Lawa Ijo berhenti sejenak. Nafasnya menjadi semakin tak teratur. Sekali-kali ia menggeliat lemah. Kemudian berbisik kembali perlahan-lahan. Tetapi ternyata aku salah sangka, kembali Lawa Ijo berhenti. Ia masih berusaha untuk membuka matanya, lalu meneruskan, istriku tidak berbuat sedeng. Tetapi lelaki itu yang berbuat bengis. Berbuat di luar batas perikemanusiaan, sedang istriku adalah korban nafsu kebinatangannya. Namun istriku itu telah mati tersiasia. Aku jadi menyesal. Apalagi ketika satu-satunya anakku itu mati pula. Akhirnya aku kehilangan keseimbangan. Dan jadilah aku seekor binatang pula. Tetapi aku tidak mau mendekatkan diri kepada perempuan. Perempuan yang bagaimanapun juga. Aku hanya ingin membunuh, berkelahi dan membuat orang lain menjadi putus asa dan menderita. Kadang-kadang aku rampas harta bendanya, pusaka-pusakanya dan kadang-kadang aku bunuh keluarganya, anak-anaknya yang tak berdosa. Akhirnya aku namakan diriku Lawa Ijo setelah aku berguru kepada Bapak Pasin Singan. Pasin Singan menggeram. Ia tidak senang mendengar penyesalan itu, sebagai suatu perbuatan cengeng. Seharusnya Lawa Ijo mati dengan janji seorang pemimpin dari golongan hitam. Tetapi ia berdiam diri. Namun di dalam hatinya bergolak nafsunya yang mendidih. Matilah segera Lawa Ijo, kata hatinya. Pasin Singan sudah tidak mempunyai harapan untuk menyembuhkan luka-luka muridnya. Sesudah itu aku akan membunuh setiap orang di sini. Mantingan, Wirasaba, Rarawilis dan gadis yang telah meruntuhkan kejantanan Lawa Ijo di matanya untuk mendapatkan akiknya kembali. Mengikat mereka di belakang kuda dan di pacunya ke pamingit untuk meruntuhkan keberanian dan ketahanan perlawanan orang-orang banyu biru. Sesaat kemudian Lawa Ijo memejamkan matanya. Nafasnya satu-satu masih mengalir lewat hidungnya. Tetapi sesaat kemudian ia berusaha untuk tersenyum. Bersamaan dengan itu, dadanya terangkat dan melontarlah nafasnya yang terakhir. Rarawilis menjadi terkulai karenanya. Hatinya terketuk oleh kata-kata terakhir Lawa Ijo. Agaknya orang ini telah kehilangan masa depannya, karena ia salah duga terhadap istrinya. Sifat-sifat kekerasan dan kekerasan yang memang telah dimiliki menjadi berkembang dengan pesatnya, sehingga menemukan bentuk puncaknya. Endang Widuri masih berjongkok di samping Lawa Ijo. Terasa matanya menjadi panas. Kematian lawanya itu ternyata mempengaruhi jiwanya pula. Tanpa sesadarnya ia mengamat-amati benda pemberian Lawa Ijo itu. Cincin bermata batu akik yang merah menyala. Kelabang sayuta. Tetapi ia menjadi terkejut ketika terdengar pasing-singan berkata dengan suara yang seperti bergulung-gulung di dalam perutnya. Widuri, agaknya kau telah berhasil merebut hati muridku pada saat-saat terakhirnya. Karena kenangannya yang melambung pada masa lampaunya, pada almarhum istri dan anaknya itulah, maka sejak di gedong sanga ia selalu berpesan untuk membebaskan kau dari tanganku. Sebelum mati ia pun berpesan demikian pula untuk tidak mengganggumu. Tetapi Lawa Ijo sekarang sudah tidak ada lagi. Pesannya akan hilang bersama hilangnya nyawamu. Sekarang aku akan melakukan rencanaku. Mengikat kalian di belakang kuda, dan mengantarkan kuda-kuda itu ke pamingit. Setiap hati yang mendengar kata-kata pasing-singan itu menjadi bergetar cepat. Mereka menjadi seperti tersadar dari mimpinya. Ketika mereka mendengar kata-kata terakhir Lawa Ijo, mereka seolah-olah terlempar ke dalam satu dunia yang asing. Namun sekarang kembali mereka berdiri di atas tanah. Mereka berhadapan dengan iblis bertopeng dari alas mentawa. Mantingan tiba-tiba meloncat dengan cepatnya, meraih terisulanya yang masih menggeletak di samping Lawa Ijo setelah berhasil menyobek dada pemimpin gerombolan yang kehilangan masa depannya itu. Pedang rara wilis juga diangkatnya kembali. Widuri yang masih berjongkok di samping Lawa Ijo pun berdiri. Dengan hati-hati ia mengenakan cincin pemberian Lawa Ijo di jarinya, meskipun agak terlalu longgar, namun karena tangannya kemudian menggenggam ujung rantainya, maka cincin itu tidak akan lari karenanya. Wirasaba yang berdiri tegak agak jauh dari mereka, juga segera membelai kapaknya, seolah-olah ia ingin menanyakan kepada senjata itu, apakah yang dapat dilakukan untuk melawan orang yang bernama pasing-singan itu. Yang terdengar kemudian adalah suara-sura sarunggi, di samping gelaknya yang riuh. Aku menjadi geli melihat kelinci-kelinci ini mempersiapkan senjata-senjata mereka. Aku tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Apakah mereka sedang menduga-duga kekuatanmu, pasing-singan? Pasing-singan tidak menjawab. Malahan ia berkata kepada Jakasoka, Jakasoka, Masihkah kau perlukan perempuan itu? Jakasoka terkejut. Selama itu ia pun seperti orang yang kehilangan kesadaran. Namun akhirnya ia menjawab, Perempuan itu sangat berbahaya, paman. Pasing-singan tertawa. Lalu ia bertanya pula. Jakasoka menggeleng, Jawabnya, Selama ia masih seperti sekarang, Aku tidak memerlukan lagi. Bagus, Sahup pasing-singan, Perempuan itulah yang pertama-tama akan aku ikat di belakang kuda bersama-sama dengan gadis yang bernama Widuri itu. Seorang laskar akan memacu kuda itu dan melepaskannya di pamingit. Tiba-tiba terdengar Jakasoka bergumam, Sayang. Tetapi pasing-singan sudah tidak mendengarnya lagi. Topengnya tiba-tiba tampak menjadi liar. Dipandangnya satu demi satu, Mantingan, Wilis, Widuri kemudian Wirasaba. Yang terakhir adalah mayat muridnya. Ia mati di luar lingkungan kami desisnya. Ya, Sahut Sura Serunggi. Ia mati setelah menanggalkan kejantanan golongan kami. Aku tidak tahu bagaimana kedua muridku mati. Mudah-mudahan mereka mati sebagai ling rawa pening. Persetan semuanya tiba-tiba pasing-singan berteriak. Aku tidak punya banyak waktu. Kata-kata pasing-singan itu merupakan aba-aba bagi Mantingan dan kawan-kawannya. Tanpa berjanji, Mereka segera berloncatan merapatkan diri dengan senjata masing-masing yang siap di tangan. Terisulah, Pedang tipis di tangan Rara Wilis, Kapak raksasa dan rantai bercakra pemberian keboka nigara. Untuk menghadapi kekuatan-kekuatan lain, Betapa dapat dikalahkan. Keempat senjata itu dalam satu gabungan, Merupakan kekuatan yang dasyat. Namun bagi pasing-singan, Senjata-senjata itu tak akan banyak terarti. Meskipun demikian, Ia pun berhati-hati pula. Mulailah pasing-singan, Kata surah sarunggi, Mungkin orang-orang paminggit akan segera menyusul kita. Bukankah pekerjaan utama kita belum selesai? Ya, Jawab pasing-singan. Aku menduga kalau keris-keris itu disembunyikan oleh gajah Sora. Tetapi jangan takut mengenai orang-orang paminggit atau banyu biru yang akan menyusul kita. Aku telah meletakkan beberapa penjaga untuk memberikan tanda-tanda dengan kentongan apabila mereka terpancing oleh api di sana. Tetapi jangan membuang-buang waktu, Sahut surah sarunggi. Aku senang melihat mereka ketakutan, Jawab pasing-singan. Surah sarunggi pun kemudian tertawa sambil berkata, Kau benar-benar iblis. Tetapi memang benar-benar menyenangkan. Meskipun demikian jangan terlalu lama. Apakah aku harus membantu? Kau akan kecewa kalau mereka mati ketakutan sebelum terseret oleh kuda-kuda kita. Bagus, Kata pasing-singan pula. Aku akan dengan mudah membunuh mereka bersama-sama. Tetapi aku akan menemui kesulitan untuk menangkap mereka hidup-hidup. Bantulah supaya pekerjaanku segera selesai. Surah sarunggi tertawa. Ia melangkah maju mendekati empat orang yang berdiri dalam satu lingkaran beraduk hunggung. Pasing-singan pun melangkah dari arah lain. Udara di halaman pendapa banyu biru itu kemudian diliputi oleh ketegangan. Masing-masing seakan-akan tidak berani menarik nafas dengan leluasa. Mantingan, Rarawilis, Endang Widuri dan Wirasaba telah bertekad untuk bertempur mati-matian. Mereka lebih baik mati dalam perkelahian itu, daripada harus terseret di belakang kaki kuda di sepanjang jalan ke Pamingit. Mahesajenar dan sahabatnya di Pamingit akan berterima kasih atas hadiah-hadiah kita ini, sarunggi desis pasing-singan. Hadiah yang tak ternilai jawab surah sarunggi. Namun tiba-tiba langkah mereka terhenti. Surah sarunggi yang tinggal beberapa langkah dari korbannya, tiba-tiba mengangkat wajahnya. Demikian pula pasing-singan. Hem, geram pasing-singan, apakah ini? Metus surah sarunggi menjadi liar. Mantingan dan kawan-kawannya yang telah hampir kehilangan harapan untuk dapat menyaksikan matahari terbit di balik bukit-bukit besok pagi, menjadi haran. Apakah yang mengganggu mereka? Ketika mereka melihat berkeliling, mereka tidak melihat apapun juga. Yang mereka lihat di langit yang kelam, mendung mulai mengalir dari arah utara. Satu-satu bintang-bintang yang gemerlapan itu tertelan dan hilang di belakang tabir yang kelabu. Angin yang basah bertiup semakin lama semakin keras. Dan udara di atas banyu biru menjadi semakin dingin. Tetapi pasing-singan dan surah sarunggi masih belum beranjak dari tempatnya. Bahkan kemudian jaka soka pun menjadi haran. Apakah yang ditunggu lagi? Tak seorang pun yang akan dapat menghalang-halangi mereka. Apa yang akan mereka perlakukan? Sendang parapat, wana merta yang kaku seperti tonggak, para penjaga di gardu, tak ada yang mampu berbuat apapun. Meskipun sendang parapat dan wana merta tak akan tinggal diam. Ternyata dengan senjata-senjata di tangan mereka. Namun mereka sadar, bahwa terhadap jaka soka itu pun mereka tak akan mampu melawan. Tiba-tiba surah sarunggi dan pasing-singan menjadi tegang. Sesaat kemudian terdengar surah sarunggi berkata, Jangan bersembunyi. Siapakah kau? Mahesajenar, Pandan Alas, Titisanganten atau Suradipayana? Mendengar nama-nama itu, tergetarlah dada orang banyu biru. Mantingan dan kawan-kawannya. Bahkan Widuri terpekek kecil, ayah barangkali. Tetapi tak ada jawaban. Karena itu kembali mantingan dan kawan-kawannya menjadi tegang. Seperti surah sarunggi dan pasing-singan pun bertambah tegang. Mahesajenar, sahabatnya yang berhasil membunuh Nagapasa, Pandan Alas atau orang-orang lain pasti tidak akan membiarkan anak-anak mereka, atau sahabat-sahabat mereka itu menjadi ketakutan. Mereka pasti akan segera menampakkan diri. Bahkan mereka pasti datang dengan tergesa-gesa di atas kuda yang derap kakinya akan memberitahukan kehadiran mereka. Tetapi siapakah selain mereka bisik surah sarunggi di dalam hatinya. Namun pasing-singan menjadi gelisah. Ia pernah bertemu dengan orang-orang aneh itu beberapa saat lampau di rawa pening. Ketika ia hampir saja membunuh Mahesajenar beserta empat kawannya. Yang seorang adalah dalang mantingan itu. Dua orang aneh itu berhasil mebebaskan mereka. Sekarang, ketika mantingan berada di ujung maut, terasa sesuatu yang aneh di halaman itu. Tiba-tiba halaman itu seolah-olah bergetar dengan dasyatnya. Dari dalam gelap terdengar suara perlahan-lahan. Akulah yang datang. Siapa teriak pasing-singan? Pasing-singan, jawab suara itu. Berdesirlah setiap dada yang mendengar jawaban itu. Pasing-singan? Ah, orang itu pasti berolok-olok saja, pikir mereka. Namun suara itu bergulung-gulung di dalam perut, seperti suara pasing-singan. Ketika kemudian kilat memancar di langit, maka kembali di halaman itu seakan-akan menjadi runtuh karena setiap orang terkejut karenanya. Dari arah suara itu, di dalam cahaya kilat yang hanya sesaat tampaklah seorang yang berdiri tegak dengan jubah abu-abu dan bertopeng yang kasar di wajahnya. Melihat orang itu, pasing-singan mengeram dasyat sekali. Terdengar ia berteriak nyaring, Siapakah kau? Apakah kau sudah bernyawa rangkap, berani mengenakan pakaian khusus pasing-singan? Aku pasing-singan jawab suara itu. Tak ada dua pasing-singan di dunia ini, teriak pasing-singan. Aku satu-satunya. Kau salah tiba-tiba terdengar suara itu di arah lain. Aku juga pasing-singan, ketika semua orang menoleh ke arah suara itu, dalam keremangan cahaya obor, tampaklah seseorang lagi yang berdiri tegak dengan jubah abu-abu dan bertopeng kasar di wajahnya, sehingga serasa akan meledaklah dada mereka. Dua orang yang sama-sama mengenakan jubah abu-abu dan topeng kasar di wajah mereka. Pasing-singan menjadi marah sekali karenanya, sehingga tiba-tiba tubuhnya menjadi gemetar. Dengan pandangan liar ia mengawasi kedua orang yang mirip dengan dirinya itu berganti-ganti. Kemudian sambil menggeram ia berkata, apakah kalian tidak sadar, bahwa permainan kalian itu akan berakibat maut? Kedua orang yang menamakan diri mereka pasing-singan itu tidak menjawab, tetapi perlahan-lahan mereka melangkah mendekat. Seorang di antaranya berdiri di samping mantingan dan kawan-kawannya, sedang seorang yang lain berdiri bertentang pandang dengan surasa runggi. Namun kemudian terdengar suara surasa runggi tertawa. Katanya, suatu permainan yang bagus, pasing-singan. Tetapi dengan mengenakan jubah abu-abu dan topeng yang jelek itu, bukankah permainan terakhir bagi kalian? Sebab kalian pasti akan mengambil keputusan untuk membuktikan bahwa pasing-singan memang hanya satu. Kalau sekarang tiba-tiba ada tiga, atau barangkali nanti muncul yang lain, empat, lima, enam, sepuluh, maka nanti akhirnya pasing-singan benar-benar akan tinggal satu. Kau benar, sahut pasing-singan. Aku muak melihat mereka dengan ciri-ciri khusus pasing-singan itu. Karena itu mereka harus mati. Kematian seseorang tidak terletak di tangan orang lain, terdengar salah seorang dari kedua orang itu menjawab. Tetapi terletak di tangan yang maha agung. Tak seorang pun dapat meramalkan, apakah satu dari sekian banyak pasing-singan itu adalah kau. Tak seorang pun yang tahu, apakah kau dibenarkan untuk tetap hidup. Apakah aku atau orang itu yang juga menamakan dirinya pasing-singan. Pasing-singan tertawa. Suaranya nyaring mengerikan seperti rintihan hantu. Yang mendengar suara itu menjadi bergetar, seolah-olah dadanya terhimpit batu sebesar anak gajah. Sehingga mereka terpaksa memusatkan kekuatan batin mereka untuk menahan kesadaran mereka tidak runtuh. Namun beberapa orang penjaga telah terduduk karenanya. Sendang parapat yang belum sembuh benar itu pun tidak kuat menahan getaran yang memukul dadanya. Sehingga dengan demikian, ia pun terpaksa menyandarkan diri pada tiang pendapa. Meskipun demikian akhirnya ia pun terduduk pula. Sedang Wanamerta terpaksa berpegangan tiang erat-erat. Namun kesadarannya telah melayap-layap seperti orang yang sedang hanyut menjelang tidur. Mantingan, Rarawilis, Wirasaba dan Endang Widuri masih dapat bertahan diri, berdiri tegak dalam lingkaran beradu punggung. Meskipun demikian mereka harus berjuang mati-matian agar mereka tetap dalam kesadaran. Sebab mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dengan tiga orang yang masing-masing menamakan diri mereka pasing singan. Apakah pasing singan yang lain itu tidak kalah jahatnya dengan pasing singan yang pertama? Apakah justru kedua orang yang lain itu lebih berbahaya bagi mereka? Pasing singan masih terus tertawa dengan nyaringnya. Beberapa orang penjaga, bahkan sendang parapat, telah kehilangan kesadaran mereka. Mereka menjadi seperti orang yang terlepas dari keadaan sekitarnya. Dan karena itu mereka menjadi terbaring lemah tanpa daya. Hatinya menjadi nyeri dan pedih. Mantingan dan kawan-kawannya pun semakin lama menjadi semakin lemah. Sadarlah mereka bahwa pasing singan telah melepaskan ajiannya gelap ngampar. Bahkan jaka soka sendiri pun menjadi gelisah. Semakin lama ia semakin pucat dan gemetar. Surasa Rungi berdiri tegak sambil mengangkat dadanya. Sebagai orang sakti ia tidak banyak terpengaruh oleh aji sahabatnya itu. Bahkan akhirnya ia tersenyum dan berkata, gelap ngampar adalah ilmu ajaib. Pasing singan yang lain pun mampu berbuat demikian. Namun kedua pasing singan yang lain itu tidak menjawab. Mereka tegak seperti patung saja di tempatnya. Tetapi tiba-tiba terasa udara yang aneh bertiup di halaman itu. Perlahan-lahan hanyut disela-sela arus angin basah dari lembah. Pasing singan yang berdiri dekat mantingan itu tampak melipat tangan di dadanya. Sejalan dengan arus udara yang aneh itu, terasa sesuatu merayap-rayap di dada mantingan, rara wilis, mirasa badan endang widuri. Seakan-akan mereka menemukan kesegaran baru di dalam dirinya. Perasaan nyeri dan pedih yang ditusukan oleh aji gelap ngampar di dalam tubuh mereka perlahan-lahan menjadi berkurang. Dan angin masih mengalir mengusap tubuh mereka membawakan ketenangan dalam diri. Bagaimanapun juga mantingan adalah seorang yang memiliki pengalaman yang cukup. Ia adalah seorang dalang yang banyak mempelajari keajaiban dan kekuatan-kekuatan yang tersembunyi di balik alam yang kasat mata. Karena itu tergetarlah hatinya. Sehingga tak sesadarnya ia berbisik, alangkah dasyatnya. Pertempuran ilmu dari orang-orang sakti. Widuri, wilis dan wirasaba mendengar bisikan itu. Karena itu mereka menjadi gelisah. Dua raksasa dapat bertempur tanpa luka pada kulit mereka, namun kelinci-kelinci dapat terimjak mati di tengahnya. Dasyat tiba-tiba terdengar surah-surangi berteriak. Aku merasa pasing-singan yang lain mampu melawan aji gelap ngampar. Setidak-tidaknya ia mampu membebaskan dirinya. Bahkan perlawanannya telah berhasil mempengaruhi orang lain seperti aji gelap ngampar itu sendiri, merata ke segenap arah. Tetapi kekuatan perlawanan ini bukan ciri pasing-singan. Pasing-singan lah yang memiliki aji gelap ngampar. Pasing-singan menggeram. Tertawanya kini sudah berhenti ketika ia merasa perlawanan yang kuat. Bahkan telah membebaskan orang-orang di sekitarnya. Karena itu ia menjadi semakin marah. Sambil menunjuk ke arah topeng kasar dari orang yang berdiri di samping mantingan yang melipat tangan di dada itu, ia berkata, Setan, agaknya kau mampu mengimbangi aji gelap ngampar. Tetapi itu bukan suatu bukti bahwa kau berhak menamakan dirimu pasing-singan. Sebab pasing-singan tidak saja mampu melawan, namun mampu melepaskan. Kalau kau menamakan dirimu pasing-singan, dapatkah kau melepaskan aji gelap ngampar? Hem, geram orang berjubah yang menyilangkan tangannya. Kau masih tidak percaya bahwa aku bernama pasing-singan. Setiap orang dapat menyebut dirinya pasing-singan. Mengenakan jubah abu-abu dan topeng kasar. Namun aji gelap ngampar tak dimiliki oleh setiap orang, sahut pasing-singan hampir berteriak. Orang yang menamakan dirinya pasing-singan, yang berdiri di samping mantingan sambil melipat tangannya itu, mengangkat wajahnya. Terdengar ia menarik nafas panjang. Perlahan-lahan ia menoleh kepada pasing-singan yang seorang lagi. Kau juga bernama pasing-singan orang itu bertanya dengan suara yang di dalam. Akulah pasing-singan itu jawab orang itu. Pasing-singan menjadi semakin marah. Katanya lantang, aku tidak peduli apakah kau menyebut dirimu pasing-singan atau setan belang. Tetapi selama kau tak mampu menunjukkan ciri-ciri pasing-singan, maka kau hanya akan ditertawakan orang sebelum kau terbunuh olehku. Namun surah sarunggi terpaksa berpikir. Orang-orang itu berhasil mebebaskan dirinya dari pengaruh gelap ngampar, sehingga dengan demikian orang-orang itu bukanlah kelinci-kelinci seperti mantingan, rara wilis, wirasaba dan widuri. Apalagi wanamerta dan sendang parapat yang kini benar-benar seperti orang yang tak tahu keadaan diri. Aji gelap ngampar adalah aji yang dasyat, kata orang yang berjubah abu-abu yang berdiri di sebelah surah sarunggi itu. Tetapi aji gelap ngampar adalah aji yang kurang sempurna. Aji yang tak akan dapat dipergunakan dalam pertempuran besar, di mana dalam pertempuran itu terdapat kawan dan lawan. Sebab demikian aji itu dilontarkan, maka tidak saja lawan-lawan kita yang terbunuh, namun kawan sendiri pun akan menderita karenanya. Jangan mencoba mengajari aku mentak pasingsingan guru lawa ijo, apapun yang terjadi, namun gelap ngampar benar-benar ditakuti orang. Pasingsingan yang berdiri di samping mantingan itu tertawa, kisah nak yang menamakan diri pasingsingan, apa yang dapat kau lakukan dengan gelap ngampar sekarang ini? Kalau kau akan membunuh aku, misalnya, dapatkah kau pergunakan gelap ngampar? Dengan aji itu, kau hanya mampu membunuh orang-orang ini, yang bergerumun ketakutan melihat topeng-topeng kita yang kasar. Kembali pasingsingan menggeram dasyat sekali. Jangan banyak bicara. Aku berkata tentang kebenaran dan kenyataan tentang pasingsingan. Pasingsingan yang berdiri di samping surah sarunggi itu bertawa terkekeh-kekeh di balik topengnya yang jelek, jawabnya, kau mengigau tentang kebenaran dan kenyataan pasingsingan? Aku tidak tahu kebenaran dan kenyataan yang kau maksudkan. Bahkan kera berpikir yang demikian itulah yang menyebabkan dunia ini selalu bergoncang. Kebenaran yang terpancar dari kedengkian diri serta kenyataan yang ditabiri oleh pamrih dan nafsu. Kalau setiap orang berpikir demikian, tak ada ukuran tata pergaulan manusia. Kebenaran akan bertentangan dengan kebenaran yang lain, menurut kepentingan diri sendiri. Huh, potong pasingsingan, tak ada orang yang berbuat sesuatu tanpa pamrih. Dunia ini terbentang di hadapan kita untuk kita nikmati. Kalau kita tidak berbuat sesuatu adalah salah kita sendiri. Karena itu sudah sewajarnya kalau kita teguk airnya sepuas-puasnya, dan kita makan kepala gumantung dan kepala kependem sekenyang-kenyangnya. Nah, aku sekarang sedang menikmati pala keduanya kini. Jangan melintang di jalan yang akan aku lewati. Aku sedang mendaki puncak kebesaran. Apakah kau kira kenikmatan dan kebesaran hanya dapat dimiliki oleh seseorang? Huh, aku pun berhak. Dan agaknya kau pun sedang berusaha. Apa yang sedang kau usahakan tanya pasingsingan yang berdiri di samping mantingan? Jangan berpura-pura jawab pasingsingan. Hem, desah orang yang berdiri di sebelah surah serunggi. Apakah kau sedang mencari Kiai Naga Sasra dan Kiai Sabuk Inten? Bukankah kau juga sedang mencarinya potong pasingsingan? Apakah yang kalian perdebatkan sahut pasingsingan yang berdiri di samping mantingan? Kiai Naga Sasra dan Sabuk Inten? Kalau itu yang kau cari, tak akan kau ketemukan di sini. Kalau itu yang dimaksud dengan kebesaran yang setiap orang berhak menikmatinya, bukankah dengan demikian kau bermaksud merajai demak? Apa pedulimu bentak pasingsingan yang berjubah abu-abu, guru lawa ijo? Orang bertopeng di samping surah serunggi itu berkata pula, kalau keris-keris yang kau kehendaki, mengapa kau berbuat hal yang aneh-aneh? Mengapa kau akan membunuh orang-orang ini? Mereka menghalangi maksudku, seperti kau, jawab pasingsingan. Kalau seseorang berusaha menemukan keris Naga Sasra dan Sabuk Inten untuk diserahkan kepada yang berhak, kau berusaha untuk dirimu sendiri. Adakah kita akan berpihak padamu? Tanya pasingsingan di samping mantingan. Jangan merintangi aku, guru lawa ijo hampir berteriak, atau kau akan tergelas roda perjuanganku. Mati tanpa arti? Kebesaran yang akan kau dapatkan itu tak akan berarti bagiku, bagi orang-orang ini dan bagi kau lademak. Kebesaran itu hanya akan berarti bagimu sendiri, bagi kawan-kawanmu. Nah, urungkan niatmu, jawab pasingsingan di samping mantingan itu. Persetan dengan kalian, sahut pasingsingan. Kita berhadapan sebagai lawan. Tetapi tunjukkan dahulu bahwa kau berhak bernama pasingsingan. Tiba-tiba terdengar surah sarunggi tertawa. Kalian berbicara tanpa ujung dan pangkal. Tetapi aku sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa kalian sedang bersaing. Meskipun demikian aku harus mempunyai pilihan. Nah, aku berpihak pada pasingsingan yang datang bersama aku di sini. Sebab bagiku kedua pasingsingan yang lain tak akan berarti. Meskipun seandainya mereka mampu melepaskan Aji Gelap Ngampar, Aji Alaskobar dan segala macam ciri-ciri pasingsingan yang lain. Tetapi aku akan memberimu kepuasan, kata pasingsingan di samping mantingan. Kau ingin melihat aku melepaskan Aji Gelap Ngampar kepada pasingsingan di samping surah sarunggi. Ia berkata, kau juga ingin melihat kebenaran itu? Tak ada jawaban. Pasingsingan guru lawa ijo itu berdebar-debar. Apakah orang-orang itu benar-benar memiliki gelap ngampar seperti dirinya? Dalam kegelisahannya, ia menebak-nebak siapakah sebenarnya kedua orang itu. Kalau mereka itu salah seorang dari Mahesajenar, Pandan Alas dan lain-lainnya, pasti mereka tak akan mampu melepaskan Aji Gelap Ngampar. Tetapi yang lebih gelisah lagi adalah mantingan, Rarawilis, Mirasaba dan Endang Widuri. Kecuali mereka, Jakasoka pun menjadi berdebar-debar. Agaknya benar-benar akan terjadi pertempuran ilmu yang dapat merontokkan isi dada mereka. Jakasoka akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan tempat itu sebelum ia mati terhimpit dua kekuatan yang tak dapat dihindarinya. Meskipun demikian, ia harus menunggu sampai saat yang tepat baginya. Pasingsingan di samping mantingan itu kemudian mengangkat wajahnya. Kemudian ia memandang berteliling kepada setiap orang yang berada di halaman itu. Mulai dari mantingan dan kawan-kawannya, Wanamerta, Sendang Parapat dan para penjaga yang sudah kehilangan kesadaran mereka. Hem, desahnya, kalau aku melepaskan Aji Gelap Ngampar, mereka akan menjadi semakin parah. Tiba-tiba terdengar pasingsingan Guru Lawa Ijo itu tertawa. Nah, kau mencari alasan untuk mengelak? Tidak, tidak, sahut pasingsingan itu. Tetapi kalau aku ingin memetik buahnya, jangan digugurkan daun-daunnya tanpa maksud. Omong kosong. Apa padulimu dengan daun-daun yang tak berarti? Jawab Guru Lawa Ijo. Sekali lagi pasingsingan di samping mantingan itu memandang berteliling. Agaknya ia benar-benar menjadi ragu. Tiba-tiba ia mengeram, dan kepada pasingsingan yang berdiri di samping surah sarunggi, ia berkata, kalau kau ingin mencoba menjajarkan diri dengan kami, cobalah melawan Aji Alaskobar seperti yang aku lakukan. Tidakkah kau bertanya kepada aku, apakah aku mampu melepaskan Aji itu? Kata pasingsingan di samping surah sarunggi itu. Akan datang saatnya nanti, sahut Guru Lawa Ijo. Meskipun hatinya menjadi gelisah. Apakah benar kedua-duanya mampu berbuat demikian? Menjemukan, selasura sarunggi. Marilah kita bertempur, pasingsingan, katanya kepada pasingsingan Guru Lawa Ijo. Yang mana kau pilih? Menilik ketahanan mereka, kita harus melawan satu demi satu. Kecuali kalau mereka mau menyingkir. Pasingsingan belum sempat menjawab, ketika tiba-tiba pasingsingan di samping mantingan itu tertawa. Perlahan-lahan, namun terasa betapa dasyatnya. Gelombang demi gelombang menggeletar-menggetarkan udara halaman banyu biru itu, seolah-olah getaran yang memancar dari pusar bumi, menyebar ke seluruh penjuru. Terasa di setiap dada goncangan yang tak terkira dasyatnya. Sehingga runtuhlah daun-daun yang tak mampu berpegangan lebih erat lagi pada dahan-dahannya. Suara pasingsingan itu tidaklah seperti suara Guru Lawa Ijo yang mengerikan. Suara itu adalah suara yang sederhana saja, seperti lazimnya orang tertawa. Lunak dan tidak mengandung kebengisan. Namun yang terasa di dada orang yang mendengarnya adalah goncangan-goncangan yang dasyat. Pada saat goncangan-goncangan itu menyerang dada mantingan, berdesislah ia, aji gelap ngampar, dan berusahalah ia menjaga dirinya. Demikian juga Rarawilis, Wirasaba, Widuri dan Jakasoka. Sedang orang-orang lain menjadi tak berdaya untuk berbuat sesuatu, mengatasi goncangan-goncangan di dada mereka, sehingga tak mampu bertahan lebih lama lagi. Tubuh mereka pun mulai jatuh terkulai tak sadarkan diri. Tetapi, mantingan dan kawan-kawannya, bahkan Jakasoka pun tak mampu bertahan lebih lama lagi. Tubuh mereka mulai bergetar, dan tulang-tulang mereka seakan-akan terasa lolos dari persendian. Mereka mengeluh dalam hati. Mereka berada di medan pertempuran yang dasyat, namun mereka tak mampu mengayunkan senjata-senjata mereka untuk turut serta di dalamnya. Mereka hanya dapat bertahan atas serangan yang dasyat, yang jauh berada di atas kemampuan mereka. Sehingga dengan demikian mereka tidak lebih dari daun-daun kering yang berguguran di halaman itu. Meskipun demikian, terasa perbedaan pada kedua aji gelap ngampar yang sama-sama menggoncangkan dada mereka. Meskipun keduanya dapat membunuhnya, namun tenaga ini tidak sekasar tenaga yang pertama. Namun, ketika dada mereka akan runtuh, dari sela-sela angin basah yang mengalir semakin kencang, menyusuplah di dalam tubuh mereka, getaran-getaran udara yang segar. Perlahan-lahan namun pasti, membebaskan mereka dari kengerian aji gelap ngampar itu. Dan sejalan dengan itu, suara tertawa pasing-singan itu pun terhenti pula. Hem, geramnya, kau mampu melawan aji gelap ngampar, katanya kepada pasing-singan yang berdiri di samping surah sarunggi. Orang itu masih tegak di tempatnya sambil menyilangkan kedua tangannya terlipat di dada. Sebelum orang itu menjawab, terdengar surah sarunggi tertawa, permainan yang mengasyikan katanya. Jangan bermain-main terlalu lama. Aku tahu bahwa kalian memiliki ilmu yang bersamaan. Pasing-singan yang datang kemudian berdua adalah seperti seperguruan. Entahlah hubungan kalian dengan guru lawa ijo itu, sehingga kalian memiliki ilmu gelap ngampar. Meskipun terasa beberapa perbedaan, namun kalian bersumber dari metu air yang sama. Pasing-singan guru lawa ijo itu pun berdiri tegak sambil menahan marahnya. Karena itu tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dengan suara yang berat ia berkata pula, Gila! Kalian memiliki aji gelap ngampar. Jangan berpura-pura, dan yang satu itu jangan mencoba melepaskan pula. Tetapi itu belum berarti bahwa kau bisa menamakan diri Pasing-singan. Adakah aku harus melepaskan aji alaskobar? Tanya Pasing-singan di samping mantingan. Mungkin kau mampu pula, menirukan setelah kau atau gurumu berhasil mencuri ilmu itu. Tetapi yang tak dapat kau curi adalah pusaka Pasing-singan. Apakah kau memiliki pisau yang bernama Kiai Suluh? Tanya Pasing-singan dengan pasti. Tiba-tiba kembali halaman itu bergetar ketika Pasing-singan Guru Lawa Ijo itu berteriak nyaring. Seperti hantu kelaparan yang kehilangan mangsanya. Gila, dari mana kau dapatkan benda itu? Semua matah, tertuju kepada Pasing-singan di samping surah serunggi. Di tangannya tergenggam sebuah pisau belati panjang yang bercahaya kuning menyilaukan. Inikah yang kau maksud katanya? Hem, desis Pasing-singan di samping mantingan. Kalian mau bermain-main dengan senjata, ia tidak berkata lebih lanjut, namun ia pun kemudian mencabut sebuah pisau belati yang mirip benar dengan pisau belati Pasing-singan yang lain itu. Pasing-singan Guru Lawa Ijo menjadi semakin marah. Darahnya serasa mendidik di dalam rongga dadanya. Karena itu tanpa disengaja, tiba-tiba tangannya pun telah menarik pusakanya. Sebuah belati panjang yang berkilau. Kini ketiga orang yang menamakan diri Pasing-singan itu masing-masing telah menggenggam senjata yang serupa. Senjata yang selama ini menjadi ciri Pasing-singan. Pusaka yang ampuh luar biasa. Namun tiba-tiba Pasing-singan yang selama ini merasa tiada duanya, menjadi heran, marah dan bingung, ketika ada dua orang yang menamakan diri Pasing-singan, serta memiliki beberapa ciri kehususannya aji gelap ngampar serta pisau belati panjang yang kuning berkilauan. Dengan suara yang bergetar Guru Lawa Ijo itu berkata, setan, kalian dapat membuat senjata yang serupa dengan senjata ini. Tetapi ada lagi satu senjata Pasing-singan yang tak dapat dibuat oleh pampu yang bagaimanapun saktinya. Senjata yang diberikan oleh alam kepada aku. Adakah kalian mempunyai akik yang berwarna merah menyala dan bernama kebuang sajuta? Untuk sesaat halaman itu menjadi hening sepi. Angin lembah semakin lama semakin kencang. Dan awan yang kebuah menjadi bertambah tebal tergantung di langit. Sekali-kali guntur bergelegar di kejauhan, memukul-mukul tebing dan pecah menggema di seluruh relung-relung pegunungan. Sinar-sinar api memancar di udara seperti ular gundala raksasa yang meloncat-loncat di langit. Menurut cerita yang menjalar dari mulut ke mulut, di langit pada saat itu sedang terjadi pertempuran antara ular gundala seta, senjata wisnu yang sedang menyelamatkan bumi dari keangkara murkaan, melawan ular gundala ureng, senjata kala yang sedang berusaha menghancurkan bumi karena ketamakannya. Tetapi pada saat itu, di halaman banyu biru itu pun sedang berhadapan dua kekuatan raksasa. Pasingsingan Guru Lawa Ijo dan Sura Sarunggi di satu pihak, dan dua orang pasingsingan di pihak lain. Mereka sedang tegak dengan tegangnya dalam pendirian masing-masing. Ketika kedua orang pasingsingan itu belum juga berkata sepatah katapun, Guru Lawa Ijo itu tertawa pendek, katanya, Ha apa katamu tentang akik kebuang sayuta hadiah alam kepada pasingsingan?